Terus lu juga ditambah itu lagu matahari tenggelam gitu dan suruh tutup mata kecuali baju merah Nah itu kan emang semuanya tuh mengarah kesana Bas gitu Tapi lu bakal tau maksudnya itu akan orang akan berspekulasi kayak gitu Gue dari awal bikin itu gue tau dari sekuenya gitu orang bakal spekulasi gitu Cuman di level dimana yaudah spekulasi aja terus yang kayak oh referensinya dari sini gitu Gue gak expect dianggap serius sebenernya Karena buat gue itu kesenian pertunjukan gitu Ini buat gue pribadi ya pandangan gue pribadi gitu Mungkin berbeda pandangan sama yang nonton dan yang gak apa-apa juga gitu Yaudah Bas Kara sekarang di studio bertahan di industri Gue janjian sama lu udah lama juga Bas ya Lama hitungannya lama cuman kemarin kepotong gue harus tur ke Jepang Tur ke Jepang berapa hari di Jepang Bas total Bas? 13 apa 14 ya kayaknya kalo bersih 13 13 hari ya Dan tadi cerita di depan kalo Jepang lagi dingin banget ya Buat gue sih standar gue dingin banget ya kulit gue pecah anak-anak gue Bagging vokal gue sih madu di tengah jalan katanya gue gak liat cuman anak-anak di grup bilang Lagi nyebrang jatoh di penyebrangan ketiup angin Masa? Ih katanya beneran Oh emang situasinya lagi gimana? Satu derajat tadi lu bilang kan? Iya Terus situasi cuacanya gimana di Jepang? Kadang-kadang kalo ngecek di aplikasi gitu kan kayak satu atau tiga atau berapa Tapi ada feels like ya kan? Nah tapi feels like itu minus dua, minus tiga, pernah minus tujuh gitu pas malem Yang bikin gue gak kuat tuh karena angin kan gak setiap saat ada ya Jadi kayak lu udah terbiasa nih oke dingin Tapi yaudah gitu Tiba-tiba anginnya rawat dan anginnya lebih dingin dari yang lu biasa itu gitu Jadi sesekali gitu dikasihnya Dibandingin sama pas gue dateng ke tempat yang emang bersalju gitu Yaudah dingin banget tapi stabil segitu jadi yaudah gitu lama-lama terbiasa Pas di perkotaannya malah gue yang kayak astagfirullah ini dingin banget gak kuat Pas Tokyo ya berarti ya? Tokyo iya Tokyo lebih dingin waktu itu buat gue dibandingin Osaka Oh kok bisa gitu? Harusnya kan Osaka lebih dingin biasanya kan? Oh iya? Iya Biasanya ya Terus ngerti sotoy lubang maaf ya kalo saya sotoy Gak tapi memang Tokyo Gue waktu terakhir dateng ke Jepang juga emang sedingin itu yang tadi gue cerita Bahkan kulit gue sampe kering pecah-pecah gitu Bibir gue pokoknya sampe yang Kalo gue mangap tuh nguap aja perih Harus pake pelembab jadinya Iya Nah itu tuh gue tadi gue bilang gue gak rajin pake gituan Oh Kenapa gak rajin? Harusnya kan lu udah harus makin sering bas gitu bas Ya males aja gitu maksudnya kayak Karena gak kebiasa juga jadi kayak ada padahal di tas tuh bawa gitu Tapi ya gak dipake ujung-ujungnya tiba-tiba pas balik hotel yang kayak wah ini kok perih banget ya apa semua gitu Buka sarung tangan pecah apa Luka kaki lu juga kan? Ampe yang tau gak sih luka karena kulit kering tuh ampe gatel banget gitu Iya 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 Ampe begitu ya Begitu Tapi ngaruh ke perform? Untungnya gak karena indoor kan Oke Disana kan kita kan kalo disini seneng ketemu indoor karena dingin Iya Disana kan kita seneng ketemu indoor karena anget Tapi sebenernya kalo misalnya gak Temperatur ruangannya tidak diatur pasti ngaruh sih Karena gue pernah sekali manggung di Cikole kalo gak salah di Bandung Yang daerah hutan-hutan itu Itu ampe kaku gue ampe gak bisa ngambil nada rendah ngambil nada tinggi kayak kaku gitu Pita suara gue kaku Terus gitaris gue gitu masih rehannya lomba sir juga kaku Kayak gak kena-kena gitu note yang dia butuhkan Saking dingin ya Oh bisa begitu bas ya Untung panggung gue kemarin semua tour gue indoor semua Kalo outdoor gue udah buy sih Gak mungkin bisa ngapa-ngapain Gak bisa itu ya Dan itu indoor yang datang orang Indonesia semua atau ada orang Jepang ya? Kayak setengah Indo, setengah orang Jepang gitu Gue ngeliatnya disana Oke oke Dan puji Tuhan dari tiga titik yang dua sold out kemarin Dimana itu? Osaka, di Fireloop sama di yang hari Tokyo yang day one itu di Shimokitazawa di Chikamichi nama venue nya Itu sold out Sold out Kalo yang di Tokyo nya? Itu Tokyo yang hari kedua tuh berarti yang Yang adalah pertunjukan ketiga Itu di Adrift nama venue nya Dia kapasitasnya emang lebih gede gitu Oke Jadi gue lumayan di kemarin belajar menakar Kayak oh berarti gue kalo kesini lagi Gue kuatnya sekian ratus gitu Di atas itu udah susah jual ya Oke oke Dan total jadi berapa kali perfume tuh di Jepang selama 13 hari tuh? Tiga kali Tiga kali? Tiga kali Yang dua yang pertama tuh sebelahan tapi beda kota Jadi kelar manggung bawa alat Alatnya dibawa naik mobil Jalan darat 8 atau 6 jam dari Osaka ke Tokyo Besok subuhnya kami naik Shinkansen kesana malamnya main di Tokyo Terus ada break sekian hari Satu hari sebelum pulangnya anak-anak Cuman gue pulangnya agak mundur gitu Itu perform lain lagi Sekali lagi Tambahan? Enggak Emang udah terjatuhal Jadi totalnya tuh tiga Tapi yang satu tuh agak berjarak agak jauhan gitu Oke Nah terus yang lain pada pulang lu gimana performnya? Oh enggak enggak Maksudnya setelah perform Besoknya itu anak-anak pulang Oh Tapi gue masih stay semalam lagi disitu Oh maksudnya lu extend dulu Iya jadi hamin satu sebelum pulang itu performance terakhir Ya dan ini perform lu pertama kali di luar negeri berarti ya? Jatuhnya? Kesekian Tapi pertama di Jepang Oke berarti pernah kemana aja lu? Taiwan Amsterdam Oke Wah anjing udah sejauh itu Malaysia Singapura pernah Oke Australia Australia Dan bedanya perform di luar negeri sama Indonesia itu Kalau dari perspektif lu apa Bas? Terutama kalau di negara atau di kegiatan dan acara yang Bukan kandang gue gitu ya Lu tuh Lu jadi Gue sekarang merasa kadang-kadang manggung tuh ada autopilot gitu mal Kayak udah hafal Gerakan badan juga udah bisa gerak sendiri gitu Tapi lu dalam di kepala lu mikirin kayak Ntar pulang abis mandi mau nonton series apa ya Atau apa gitu Udah kesitu gitu Cuman kalau di tempat-tempat perform kayak gini tuh Autopilotnya tuh gak bisa ngunci Jadi lu harus mikir semuanya yang kayak jadi conscious gitu Tadi gue nyanyi bener gak ya? Tadi kayak member gue juga mainnya bener gak ya gitu Ntar gue ngomong apa ya pas break gimana cara kenalinnya Segala macem Sampai sejauh kayak milih lagu gitu Terutama kayak di negara-negara yang emang Gue kenalan lah tanda kutip Itu kan tujuannya jadinya kenalan kan main disana Gue jadi harus mikirin kayak Ya let's say mungkin disini rumah ke rumah evaluasi gede Tapi kan mereka gak tau lagu itu kan Jadi mendingan gue milih lagu yang sekiranya mungkin mereka lebih suka Kalau sama-sama baru denger pertama kali semuanya Dibandingin ngambil lagu yang udah gede gitu Oh gitu rumah ke rumah sama evaluasi bisa gak kena tuh ya di luar negeri Gak ada rumah ke rumah Apa segala macem gitu gak ada Cuman pas titik keduanya di Sydney Yang emang di open space gitu Di taman, salah satu taman yang gede lah Di kota tersebut Outdoor stage agak gede gitu Kami liat banyak orang Indo Yang dateng juga Oh yaudah tambahin lagu yang gede di Indo juga gitu Karena pasti mereka tau Apa yang kena di luar negeri? Paling kena di luar negeri apa? Lagu-lagu yang lebih teknikal gitu Kayak Selebrisik Kalau dari album baru Masalah Masa Depan Atau mungkin kayak Masalah Masa Depan tuh yang lirik kayak de Gita Wiriawan gitu ya? Iya Oh iya Apa namanya Janji Palsu gitu Janji Palsu Atau kalau dari album pertama Kayak Untuk Apa gitu Yang lebih teknikal gitu Emang lebih menarik secara musikal Karena gue juga merasa Hindia kan kadang-kadang Dan gue rasa banyak yang setuju juga Orang merasa lebih lirikal dibandingin musikal kan Kebanyakan orang denger Mau liat muatan lirik ya gitu Itu kan sesuatu yang tidak Apa Ketranslate lah Tidak diterjemahkan dengan baik Di saat ada barrier budaya Jadinya Ya udah kita ngomongnya dalam bentuk musik Akhirnya Setelah harus berubah juga Iya ya soalnya nanti Gue memang ada pertanyaan soal lirik lo Cuma Sebelum gue masuk ke situ Dari semua Negara-negara Atau kota-kota yang lu samperin itu Sejauh ini yang paling berkesan yang mana Bas? Tanpa menjudutkan atau enggak Mengecilkan performance yang lain ya Tapi dimana yang paling berkesan ceritanya gitu? Gue Yang ini bukan Hindia Tapi sama Fizz waktu itu Kami main di Tainan Salah satu kota di Taiwan Mereka tuh emang ada festival Yang udah berjalan beberapa tahun Namanya Luckfest gitu Di kota tersebut Sebenernya bukan kota gede Tapi emang selalu ada festivalnya Dan mereka ngundang artis-artis Yang uprising lah Atau bagus Lagi harum namanya Se-Asia Dan Asia Tenggara gitu Kan udah bingung ya Kayak Udah liriknya muatannya agak politis gitu ya Jadi Itu pasti bisa lepas dari konteks banget Dan kayak orang juga gak tertarik gitu Dan kedua Bahasa Indonesia Dan kayak secara musik juga kayak Ya gue gak bilang jelek Cuman gue Kalau mau dibilang spesial Gue banyak banget melihat band-band Dengan distorsi lain yang lebih menarik gitu Dibandingin Fizz Buat gue Pribadi Terutama di dalam konteks festival tersebut Cuman ternyata ujung-ujungnya Kayak Waktu itu kami dapet main Kayak di satu hall Aula kecil gitu Di sebelah Jadi ada beberapa venue gitu kan Karena sekota gitu Ujung-ujungnya sampai lagu terakhir Hall itu full gitu Dan kayak orang-orang ini bisa enjoy Dan sampe kayak crowd surf gitu Mosing Tapi gak tau liriknya Jadi ya spes ngomong Pake bahasa Inggris gitu Ada satu dua yang dijelasin konteksnya apa Tapi yaudah yang kayak Setelah gue pikir-pikirnya setelah pulang dari situ Itu yang bikin Kayaknya salah satu titik itu yang bikin gue pede manggung Di luar negeri gitu sekarang Kalau gue bisa Enjoy latin Atau bossa nova Atau k-pop Tanpa gue ngerti 100% Maksudnya apa Harusnya Kalau musik gue bagus Mereka juga bisa enjoy lagu bahasa Indonesia gitu Selama ya speech gue bahasa Inggris Marketingnya bahasa Inggris Udah cukup kayaknya Dan yang datang memang Rata-rata memang orang sana ya Di waktu itu Pas di Tainan Ingvis itu ada orang Indo Mungkin kayak sekitar 15 orang gitu Tapi dari kapasitas 150an Sisanya orang sana semua Dan promotor-promotor dari berbagai negara gitu Yang diundang ke acara itu juga Acara apa itu? Luckfest namanya L-U-C Fest Oke Dia emang tahunan dan udah sering Tahun depannya Yang adalah tahun lalu Hindia dapet main disana Gantian Itu 2 tahun lalu kalau Inggris 2022 Bandnya nyampur dari negara lain atau Indonesia dong? Nyampur Oh nyampur? Tahun lalu yang Indonesia yang berangkat Ada Hindia Reality Club Ada Donker Oke Sama ada Mantra Futura waktu itu Mantra Futura ya Sama Isyan Kalau gak salah 5 Oke sisanya ada dari negara-negara Asia yang lain Pasnya Pas bareng sama FIS itu ada Mas Tesla Nah Fkuntari waktu itu Oh Oke oke Berarti event lumayan besar ya Untuk mereka disana ya? Lumayan Maksudnya Yang memang bukan festival untuk entertainment Tapi untuk kurasi gitu Kayak orang datang tuh mau tau musik baru Yang lagi happening Se Satu kontinen Satu daerah besar Regional gitu gitu Oke Dan FIS itu kan politik banget ya Lirik-liriknya ya Apa namanya Ada Bukan ketakutan sih Ada kekhawatiran Kayak gak ke-translate dengan baik aja gitu Sedangkan gue sebagai Musisi kan Lebih banyak bergumulnya kan di lirik gitu kan Iya Jadi kemarin tantangannya Tiap kali main keluar ya Harus berubah Nge-translate bahasanya Jadi 100% Ke musiknya gitu Iya Itu Lu dulu FISI PUI ya? FISI PUI Ada Ini gak sih Maksudnya Lu Doyan bikin lirik-lirik politik Untuk FIS itu Gara-gara anak-anak FISI PUI gitu Enggak? Pasti Pasti mempengaruhi ya Maksudnya To some extent Tapi Kalau gue sih merasanya Karena di momen itu Gue gak tau Mau ngomongin apa lagi Dan gak tau gimana caranya Ngomongin hal lain gitu Karena ditongkrongan juga sehari-hari Karena Tanda kutip Abang-abangan seniornya juga kan Jadi ngomonginnya pergerakan Ngomonginnya Ngomonginnya politik Gitu Berita Jadinya Kalau misalnya ada Sesuatu gitu Yang ganjel dan pengen ditulis Pasti selalu topiknya itu Karena setiap hari tuh Keexpos sama itu mal Di kampus Iya-iya bener Makanya jadi Gimana Prabowo menjadi presiden Untuk Gibran Raka Booming Raka Gak tapi memang Gue ada satu temen Dia temen Temen gue di KJ juga Satu kampus Temen band gue juga Jadi waktu itu Kita berdua tuh lagi sering Naik mobil bareng Dia sering jemput gue Terus dia bilang kayak gini ke gue Kayak Mal coba lu Kalau pulang lagi malem-malem gitu Naik mobil Nyagi nyetir malem pulang gitu Abis kerja capek-capek gitu Coba lu coba dengerin Hindia dah gitu Kenapa Ca gitu namanya Jelek kan Biar bisa tidur Biar ketiduran Boring soalnya Enggak aja Enggak gitu Tapi yang jelas Dengerin karena Apalagi yang album baru Karena lu jadi lebih Lebih merenung soal hidup lah Intinya gitu Dan gue memang jujur aja Hindia yang selalu gue denger Kalau lagu lu yang Hindia Selalu Rumah kerumah Evaluasi Pasti yang lagu-lagu Hitsits gitu kan Dan menurut gue Sampai sekarang rumah kerumah Masih lagu Terjenius versi gue Versi gue Karena kalau lu jemut Mantan-mantan lu gitu kan Jadi menurut gue itu Itu jenius versi gue gitu Nah udah Terus akhirnya gue coba dengerin Album lu yang baru Dan gue cukup kaget Karena ternyata Lirik-lirik Dan lagu-lagunya Semuanya tuh Depresif banget gitu Maksudnya Pesimis banget Sama kehidupan gitu Dan di lagu yang Perkara tubuh Sama Janji palsu Janji palsu bener ya Nah itu tuh Kata bunuh diri tuh Ada disitu kan Dan gue pertama kali Denger album itu Terus gue denger lirik itu Gue kayak Cukup bold juga ya Maksudnya ini cukup berani juga Untuk ada kata-kata Kayak gitu Nanti kita bahas lagu-lagu yang lain lah Cuma Kenapa Album yang baru ini tuh Sedepresif dan se Kelam itu Bas Faktornya ada beberapa Salah satu menurut gue Yang paling ngaruh itu Pandemi gitu Dua tahun tersebut Gue berusaha nulis lagu yang happy Itu gak bisa mal Karena keadaannya Gak ngebikin lo happy gitu Gue orang yang seneng Ada di rumah Gue Apa namanya Wibu juga Nonton series Baca segala macem Main game gitu Tapi ada satu momen Kan di pandemi itu Yang gue yakin semua orang Ngerasain tiba-tiba yang kayak Lu biasanya bangun Kayak excited Hari ini mau baca ini ya Hari ini mau apa gitu Tiba-tiba suatu hari Lu bangun yang kayak Kapan kelar ya Gitu Udah tuh Dari satu momen itu Kedrek sampe belakang Sampai akhirnya semuanya Dibuka lagi Dan bisa berjalan lagi Itu gue Berusaha nulis lagi Dan gak dapet-dapet gitu Berusaha nulis happy Gak dapet-dapet Ditambah Ada faktor Menurut gue Secara Secara Apa ya Fungsi Gue merasa musik itu Katarsis gitu Buat gue kayak Berusaha Cara gue untuk berusaha Mengerti Gue siapa Gitu Dan apa yang gue rasain Apa yang gue mau Apa yang gue gak mau Gue di momen itu Secara naif Merasa udah kelar Gitu sama diri gue Pas nulis album pertama Menari dengan bayangan Kayak Oh ini gue udah cukup bijak lah Kayak sedih aja Untuk menyikapi diri gue sendiri Gue udah bisa nulis 15 lagu ini Dibuka evakuasi Ditutup evaluasi Kayaknya udah Kayaknya gue udah cukup bijak Untuk menyikapi perasaan gue Ternyata dengan berbagai hal yang terjadi Di hidup gue setelah itu Dan waktu itu masih muda Naif banget kan Ya enggak ya Maksudnya masalah hidup ya Jalan aja terus Dan ternyata gak Gak 100% kelar juga Apa yang gue rasain di album pertama Ditambah pandemi Waktu itu Oke Jadinya Apa namanya Kayak lu udah merasa di atas angin Udah merasa happy Bisa menanggulangi perasaan lu Tiba-tiba jatuh lagi Dan dalam keadaan kayak pandemi gitu Ngebikin Rasanya semuanya tuh biru Gitu Kayak semuanya tuh kelam Sampai Sampai pemilihan warna Artwork segala macem pun Gak ada Gak nyala gitu kan Album kedua tuh Foto semua hitam putih Visual semua warna biru Gitu Karena Rasanya kayak gitu banget Dan Apa namanya Akhirnya Dalam proses ngerjaan albumnya pun Gue setelah sekian lama Udah Gak ke Psikolog gue Balik lagi gitu Balik terapi lagi Dan dibantu juga dengan Apa namanya Psikolog gue Gue Bukan disadarkan Apa ya bahasanya Dibantu untuk berpikir lah Dan merasakan kenapa Masalahnya tuh belum kelar gitu Kenapa gue masih Mengulang kesalahan yang pernah gue lakukan juga Sebelumnya segala macem Dan ya Ternyata gak cuman sekecil itu doang Masalahnya pas dibuka gitu Kayak narik Lobak gitu loh Ternyata gede banget Di bawah gitu Kayak iceberg gitu Dan itu semua keluar gitu Buruk-buruknya di album kedua Gue beberapa kali sebenarnya Bukan ditegor ya Tapi kayak Di Dipertanyakan gitu Dicoba diyakinkan Nama orang-orang terdekat gue Atau sesama musisi juga Kayak lu yakin Mau nulis lirik kayak gini gitu Ini susah lu diterimanya di Indonesia Apa segala macem Bla 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 Ada juga kan Mazah pemikiran di Lingkungan musik yang kayak Enggak ya Lu nulis lagu ya Harus yang isinya positif-positif gitu Karena itu jadi kayak doa Amin buat orang gitu Diiyakan gitu Dalam hati Internalize Tapi buat gue Enggak gitu Kayak gue mungkin bisa bohong Sehari-hari Cuman gue gak boleh bohong di lagu gue Kayak apapun yang jelek Yang gue rasainnya Justru gue buangnya ke lagu Biar gue gak kayak gitu Sehari-hari Jadi ya Kalimat-kalimat kayak gitu Keluar akhirnya Iya Dan artworknya itu Malaikat-malaikat gitu Itu apa sih penjambut nyawa gitu Referensinya tuh salah satunya Ada satu dua lukisan gitu Yang jadi referensi gue Cuman secara mitologi tuh Referensinya Salah satu yang paling utama adalah Four Horsemen of the Apocalypse juga gitu Dari Bible kan Cuman gue kontekstualisasi Ke era modern gitu Empat ini tuh yang bawa petaka tuh apa aja Politik, teknologi, lingkungan, sama inflasi gitu loh Lingkungan tuh climate change maksudnya Makanya wawancaranya ada empat di album Jadi ceritanya si Iyas itu di album tuh Mewawancara empat personifikasi dari masalah ini gitu Dan di album covernya juga Dikejar sama empat malaikat itu kan Secara teori kan harus segera ke kanan Kalau progress Tapi makanya dia ngadepnya ke kiri Gerak ke kiri Karena balik lagi mundur gitu Oh gitu Dan balik lagi Tadi soal dikit soal yang psikolog itu Jadi ada satu momen dimana Lu pas menyiptain lagu ini Lu lagi konsultasi tuh ya Sembari berjalan prosesnya gitu Jadi kayak itu dalam proses kayak gue Seminggu sekali kadang-kadang Bahkan ada yang gue perlunya dua kali gitu Apa yang bikin lu balik lagi Bas? Karena relapse lagi aja gue gitu Maksudnya gue Sampai di level depresinya tuh Aduh lupa ya sebutan resminya Kalau kata psikolog gue apa Cuman pokoknya udah kronis lah Udah yang levelnya Kebutuhan primer gue Dan kayak Apa namanya Naluri gue tuh terganggu gitu Jadi gue gak bisa makan Gue gak bisa tidur Gue gak bisa ngapa-ngapain gitu Itu udah 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 kritis gitu Harus diatasin Makanya gue balik lagi gitu Dan itu karena pandemi Atau karena menulis lirik? Itu udah setelah pandemi gitu Baru gue kayak Setelah pandemi Baru gue ngalaman itu Dan akhirnya gue balik lagi gitu Cuman sebenernya Pas udah dijalanin juga terapinya Ada beberapa hal yang gue inget-inget Oh iya ya maksudnya Ada banyak memori Atau kayak perasaan yang gue repress Gue tekan gitu Selama pandemi Dan bahkan sebelum pandemi Yang ngebikin Sekalinya keluar tuh bisa meledak gitu Bisa Sampai gak berfungsi Iya ya ya Dan memang Di kasus lu Pandemi ternyata Gak cocok buat lu ya Kalau lu pribadi Itu yang menarik gitu ya Kayak gue merasa Gue seneng banget di rumah gitu Bahkan gue aja jenuh Gimana buat orang-orang yang Extrovert Yang emang ambil energi itu Dari Orang-orang terdekat gitu Dari luar Iya Keadaannya sih Yang ngebikin gue kayak Merasa gak ada Kemampuannya Buat nulis lagu yang happy Di momen itu Sama sekali Iya ya Memang Album kedua ini Ini album kedua lu berarti kan Yang lagi pula hidup Akan berakhir ini Dan ini kayaknya Lagi pula hidup akan berakhir ini Karena Efek pandemi lagi Sekali lagi kan Karena yaudah lu gak akan tau Maksudnya Gara-gara covid Kita bisa Banyak orang tersaing kita Meninggal juga Salah satunya gitu Ada satu lagu spesifik Yang mana ya Ibel Oh yang Ibel Barber keluarga gue meninggal Waktu itu Gak dapet ventilator Gak dapet rumah sakit Iya iya oke oke Dan itu Oh gue baru dengerin Selintas tadi Yang Ibel Cuma memang Dari Dari semua Lagu-lagu ini Memang yang paling nyangkut Sejauh ini kan janji palsu Kayaknya semua orang juga Kayaknya janji palsu lah ya Karena Ininya juga Lutesia juga kan Itu bintang video klipnya kan Itu single pertama Terus video klipnya proper Ada UT Waktu itu Iya Nah itu Gokil juga sih Maksudnya Ya apalagi Lutesia Lagi ini banget lah Apa bisa dibilang Lagi Top of mindnya Aktris-aktris Perfilman kan Di generasi dia ya Di generasi dia gitu Yaudah jadi gue pas disitu Memang gara-gara temen gue Tadi si Reza itu Dia bilang Coba lu dengerin album yang ini Gue cukup syok dengan Pesimistis itu aja Jadi Kayak misalkan Lu Ngomongin soal perkara tubuh Abis itu Pocket ada bunuh diri Bapak segala macem Kenapa Di setiap Yang di janji palsu dan ini Ada kata-kata bunuh diri itu Kenapa? Apa namanya Janji palsu kan lagu pertama Ya itu kan Kalau di album Setelah intro Dia Suara gue baru keluar Dan gue baru ngomong Itu di lagu itu Dia kalau di urutan setlist Lagu kedua Dari 2008 Tapi lagu pertama kan instrumental Ya maleket pencakar itu Gue merasa Lagu pertama tuh Harus bisa merangkum Seluruh perasaan Apa yang mau diomongin Sepanjang album Secara umum Dan gue rasa ya Perasaan itu ada Dalam proses gue menulisnya Dalam proses gue berusaha Mengerti diri gue Berapa tahun kebelakang Perasaan itu ada Jadi harus Harus gue tulis gitu Di momen itu pun Gue ngerasa kayak Tanda kutip Juga semacam Pemaknaan kata bunuh diri Dijanji palsu Atau perkara tubuh Itu agak beda gitu Di perkara tubuh itu Karena Karena masalah Diri lu luar dalam Batin sama fisik gitu Lu merasa kayak Lu gak Apa namanya Gak pengen lanjut Tapi kalau di janji palsu tuh Bentuknya tuh kemarahan Amarah gitu Kayak Kalimatnya kan Seringku berfantasi Untuk bunuh diri Agar kau merasa bersalah Sampai mati gitu Iya Karena Gue gak cuman sekali Gue beberapa kali Ngalamin di bully lah Rame-rame Di internet Segala macem Dan gak cuman sekali juga Gue ngeliat beberapa orang Yang gue tau nih Pernah jadi target bully Rame-rame netizen Pas meninggal Orang-orang tuh Merasa semuanya tuh Deket sama dia Terus kayak kesannya Kayak gue gak pernah ngelakuin itu Kok gak kayak netizen yang lain Kadang-kadang gue berapa kali gitu Ngeliat gitu Kalau ada kasus kayak gitu Yang kayak Kagak men Gue inget Lu ngatain dia Minggu lalu pas dia belum meninggal Kayak Apa namanya Gue penasaran aja gitu Orang yang ngelakuin itu Yang kayak merundung Orang lain di internet Atau kayak Memenci orang lain Bahkan mungkin di dunia Nyata gitu ya Sampai separah Itu gitu Kalau suatu saat Target yang dihajar sama dia itu Tiba-tiba suicide Dia bakal merasa bersalah gak ya Kayak Terus Apa namanya Ya Ya ternyata Ternyata muslim gak gitu Gue gak tau juga Maksudnya Kita kan Sangat mudah Merasa lebih suci Dibandingin orang lain kan Secara umum ya Gue pun gitu pasti Kita merasa pasti orang lain Lebih gampang salah Dibanding kita gitu Cuman itu Sebuah pertanyaan aja gitu Di dalam diri gue Pas gue nulis itu Dan juga yang kayak Sempat ada rasa itu Yang kayak Ini yang ngata-ngatain gue sekarang Atau yang kayak Actively menyerang gue gitu Dan Mengadvokasi orang-orang Untuk menyerang gue Kalau gue bunuh diri sekarang Terus gue ninggalin surat Yang kayak gue meninggal Agar-agar akun ini 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 Dia gimana Gitu Iya Dan Pembulian di sosmed itu Cukup mempengaruhi Mempengaruhi mental lu Bas sebenernya Oh sangat Gue pertama kali banget Baru ngerasain kayak Uring-uringan Wah gini ya Dihajar sama orang Rame-rame gitu Di online itu pas Kasus rock metal Itu tahun berapa ya 2018 gue ngomongnya Tapi meledaknya di 19 Kan begitu Kepleset lah Gue salah ngomong Itu uring-uringan banget gue Dan gak cuman gue doang Yang uring-uringan itu Fish juga uring-uringan Orang-orang terdekat gue juga uring-uringan Pusing lah itu Momen itu pusing banget Semenjak itu kayak semacam Agak lumayan terbangun Ketahanan mentalnya gitu Untuk hadepin orang di internet Apa namanya Berkali-kali ada-ada lagi aja gitu Yang gue lumayan yakin Kayak emang Ini mah digoreng Gue gak ngapa-ngapain Jadi salah juga gitu Tapi biasa aja Sampai ada yang Lumayan berasa juga gitu Uring-uringannya Kayak Berapa bulan lalu gitu Pas konser gue di Jakarta Dimasalahin Gara-gara patungnya Apa segala macem gitu Di satu teng aneh-aneh Itu momen gue uring-uringan disitu Di saat udah mempengaruhi Orang-orang terdekat gue gitu Kayak apa namanya Yang jadi kepikiran keluarga gue Yang jadi kepikiran kayak Tim gue segala macem Ya 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 Dan memang Biasa kalo di awal Pasti kagok tuh Dengan penyerangan tuh Pasti kagok kan Tapi kan lama-lama Lu udah kayak ngebentuk Udah akhirnya biasa kan Makanya lu akhirnya bisa Bercandain yang kayak Oh udah dianggap Illuminati Berarti gue udah sukses Lu udah bisa ditahap Lu bisa counter mereka kan Walaupun kayak dalam proses yang itu Ada lagi kayak Makin gede-makin gede lagi Terus gue uring-uringan lagi Cuman mungkin besok-besok Amit-amit kalo kejadian lagi Udah lebih tebel lagi juga Defense-nya gitu Dibandingin sekarang Apa namanya Ya banyak yang gue pelajarin sih Dari momen-momen kayak Gue berseteru sama orang gitu Di internet Yang kadang-kadang gue kalo ngeliat Orang-orang lain gitu Yang gue kenal juga Maupun gue gak kenal Mereka kena masalah di internet Terus kadang-kadang gue meringis gitu Bacanya di HP yang kayak Aduh harusnya lu ngomong ini aja gitu Kayak buat gue yang cara tercepat Kalo emang itu sebuah kesalahan Yaudah lu akuin salah Lu move on gitu Ya Semakin lama lu menghabiskan waktu Untuk mempertahankan diri lu Lu makin ngebuka banyak banget Celah buat lu salah ngomong lagi Salah ngomong lagi Salah ngomong lagi gitu Ya Dan yang namanya orang kan Gak mungkin perfect gitu Lu prone to mistake Kebetulan hidup lu disorot aja Mereka banyak orang Jadi pas salah semuanya nengok Yaudah gitu Yaudah akuin aja kalo salah Move on gitu Belajar Kadang-kadang gue suka gatel gitu Kalo liat kayak Eh ngapain sih ini orang gitu Padahal mungkin kalo dia bilang kayak Oke sorry gue akan Lebih baik lagi abis ini Udah kelar gitu Cuman banyak banget kayaknya Yang tidak memilih jalur itu gitu Di internet Beberapa Beberapa Waktu Ke belakang lah Iya Terutama akhir-akhir ini Ada pemilu ada apa gitu Yang kepleset banyak kan Banyak Ya kan kesuksesan hanya dipinjamkan Asik Lumayan Lumayan dipinjemin Semoga-moga cukup lama ya Iya Makanya Dan itu lu gambarkan di Forget Password kan Sebenernya kan Iya Spesifik ngomongin itu Di Forget Password Spesifik Kalo Udah pengalaman Bikin salah disana Pasal yang macem Dan lu Gue langsung Oh berarti emang Impactnya Bully-bully kemarin itu Sampai yang tadi lu bilang Nuris lirik Bunuh diri itu Begitu Tebel banget Emosinya gitu Emosi Pembulian dan ini segala macem Makanya lu ada lirik yang Aku doakan Kita semua masuk neraka itu Karena itu Dari situ Cuman dengan adanya patung kemarin Yang jadi dekorasi di konser Dengan adanya aksi panggungnya segala macem Cocok loginya orang-orang Dikaitinnya kan ke Apa namanya Setanis Hal-hal yang berbau Apa namanya Bahasanya apa sih Bukan penistahan agama Apa sih Ya itu pengikut Sesat ya Ya gitu Sebenernya itu yang emang ngomongin Pengalaman gue spesifik gitu Di Forget Password Soal Matari Tenggelam Yang ngomongin pengalaman gue Di apa namanya Dihajar orang gitu Di internet Matari Tenggelam Dari spektrum yang gue Masih benci gitu Sama orang di Forget Password Gue yang kayak Aku menjadi hal yang ku benci Gitu kalimat terakhir Yang kayak Ya gue Apa namanya Udah berdamai gitu Sama momen itu Cuman dalam konteks Kemarin lagi diserang Kayak Patung malekatnya Segala macem Bla 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 Ya jadi Apa namanya Gue ngerti juga Kalo misalnya Ada yang bisa menggiring opininya Ke arah tertentu Jadi terkesan seperti Itu Apa namanya Sesuatu yang Gak bener gitu Ya soalnya Patungnya itu Yang kayak gini-gini Yang dibahas orang simbol Tangan ke bawah kan Bapomet Dibilang kayak gitu kan Terus habis itu ada logo Segitiganya Mata gitu Terus lu juga Ditambah Itu lagu Matari Tenggelam Dan Suruh tutup mata Kecuali Baju merah Nah itu kan Emang semuanya tuh Mengarah ke sana Bas gitu Tapi lu bakal tau Maksudnya Itu akan Orang akan berspekulasi Kayak gitu Gue dari awal bikin itu Gue tau dari sekuenya gitu Orang bakal spekulasi gitu Cuman di level dimana Ya udah spekulasi aja Terus yang kayak Oh referensinya dari sini Gitu Gue gak expect Dianggap serius Sebenernya Karena buat gue Itu kesenian Pertunjukan gitu Ini buat gue pribadi Pandangan gue pribadi gitu Mungkin berbeda pandangan Sama yang nonton Dan yang gak apa-apa juga gitu Buat gue Kayak mencatut Kemarin Pertunjukan tersebut Jadi pertunjukan satanis itu Itu sama anehnya Kayak lu ngeliat aktor Main film horror Dan dia jadi penyembah setan Terus abis itu kelar Dia kelar main film itu Lu bilang kayak Si A nyembah setan tuh Dia penyembah setan Jangan Jangan idolain dia Atau jangan kayak nonton dia lagi Atau segala macem Itu naskah Maksudnya itu Itu kreatif gitu Itu naskah Panggung gue juga semua itu naskah Orang yang dateng dari awal Tau itu ada story lainnya Ada ceritanya Ngikutin marketingnya juga Ada ceritanya Karena kemarin Konser 4 kali beda-beda kota itu Tiap kota emang ada konsep Ada ceritanya gitu Yang Jakarta kebetulan begitu Dan Akhirnya gue jelasin Panjang lebar gitu kan kemarin Di story ya? Di feed kok ada 8 halaman Gue kayak bikin SI itu Gue jelasin Kasih liat referensinya Sama kan tuh Sama yang dipake Segala macem Ya Cuman mungkin orang sini tuh Gak kebiasa sama itu Maksudnya orang sini Ngeliat musisi itu Naik panggung Genjreng Halo 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 Jelasin lagu tentang apa Yaudah turun gitu Atau Plus bawa merchandise Tok gitu Cuman Ya secara format Mungkin belum jadi sesuatu Yang lazim gitu disini Di saat kayak lo Manggung Ada ceritanya Ada story lainnya Ada apanya gitu Memang campuran Antara performance art Sama Apa namanya Sama pertunjukan musik Iya ya Bahkan Beberapa orang itu Nyangkut-nyangkutin Ke lomba sihir Lomba sihir Iya jadi Jadi kejauhan Jadi kejauhan Iya tuh bandnya Satu lagi namanya Lomba sihir Terus yang kayak Apa namanya Di Viz Di Tarian Penghancur Raya Ada lirik kerja bakti Menyusun neraka Itu kan semua kan Apa namanya Penggambaran gitu kan Jadinya jadi kemana-mana gitu Yang lirik yang pake kata neraka Yang gak ada hubungan Yang dicincin juga jadi Dikait-kaitin Segala macem Bahkan lo yang ada perform Nutup mata gitu aja Pake baju putih Gue gak tau perform dimana Akhirnya disangku-sangkutin tuh Kan iluminati Di momen itu Di momen itu Emang kayak Itu ekspresi artistik gitu Menurut gue Yang kayak Gue gak ada kepikiran Kayak ini bakal disautin Karena emang kayak Gak kepikiran bakal Bener-bener Dianggap serius gitu Sejauh-sejauh itu Yang gue pelajarin Dari satu Masalah tersebut Ya adalah Ya memang Mungkin emang kayak Eksekusi tersebut Eksekusi-eksekusi Dengan cara kayak gitu tuh Gak cocok aja Gak terlalu cocok gitu disini Iya Tapi Kayak misalnya Bahkan orang yang tadinya bilang Oh matahari tenggelam nih Satannya sih segala macem Blah-blah-blah Udah dijelasin liriknya kan Bahkan yang dijelasin Apa Seringkali bukan dari gue gitu Cuman dari pendengar yang lain Yang bahkan bukan fans Atau bukan pendengar yang Sering dengerin gitu Enggak kok maksudnya Gini-gini Blah-blah-blah Abis itu tetep resistan Jadi yang kayak Oh gitu Tapi menurut saya Tetep gak baik sih Lirik pake kalimat Doain orang masuk neraka Itu mah sesuatu yang kayak Harusnya gak dijajikan Karya seni gitu-gitu Emang pola pikirnya beda aja Gitu Mungkin agak berhubungan Dengan yang tadi gue bilang Di awal gitu Yang kayak Enggak harusnya tuh Namanya kesenian tuh Isinya keindahan Hal positif Segala macem Ya enggak buat gue seni itu Katarsis Mau isinya jelek Ya harus jelek Maksudnya secara muatan Biar itu Tidak jadi emosi Yang terpendam di diri gue Dan mempengaruhi gue Sehari-hari Di saat kayak gini Lagi podcast Atau lagi kerja sehari-hari Emang jadi seni aja Diarsipkan Ditaruh di album Ditutup gitu Udah kelar gitu Oh ini udah kelar Satu fase hidup gue yang ini Di album ini Ya udah Kita move on Gitu Jadi dalam Menyikapi Apa yang baik Atau tidak Masuk ke dalam Sebuah kesenian aja Kan masih debat Gitu kan kemarin Iya Dan Biasanya itu Penyanyi Kalau nulis album Yang sekelam itu ya Biasanya ada Satu dua lagu Yang bikin happy Jadi kalau lu bawain itu Perform Enggak stres terus Di atas panggung gitu Ada Ada juga yang happy Oh ada yang happy-nya ada ya Cincin lah Hitungannya Oh cincin Happy Berdan salah Hitungannya happy gitu Walaupun dengan tetap Pake Undertone Apa yang kita rasain sekarang Dengan iklim sosial politik Sekarang juga Gitu cuman Cuman pembawaannya Jauh lebih happy lah Emang ini buat Lagu Buat sing long Buat Apa namanya Buat ha he he Gitu Gue juga capek sih Nulisnya Kalau kayak 28 Gitu semua Semua gitu Sedih banget Gitu kan Pasti Di atas panggung Jadi kebawa depresi Cuman emang Kalau lu pribadi Lo percaya Illuminati Lu pribadi Sama yang Kekonspirasi Orang-orang manggung Beyonce Jay-Z Semua Gue Kayaknya seperti Kebanyakan orang Atau kebanyakan Anak-anak di umur segitu Ada masanya Dimana gue Intu banget Baca teori konspirasi Kayak gitu Apa jaman-jaman gue SMA Ya bener Terus tuh Gitu Kayak nyari-nyari Website yang ngebedahin Semua Dibedahin per video Klip dari era Michael Jackson Apa segala macem Dan kalau dilihat Dari sisi entertainmentnya Aja menarik Seru gitu Bacainnya Kayak tegang Tapi setelah Dipikir-pikir lagi Dan melihat Carut marutnya dunia Sekarang ya Gue gak percaya Ada Bahkan kalau ada Orang sepowerful itu Atau satu kelompok sepowerful itu Gue gak percaya Ada satu kelompok Yang cukup Kuat Sampai semua orang Mau dengerin dia Ngomong apa Karena kepentingan Di dunia ini Terlalu banyak Menurut gue Maksudnya Kalau dari logika Apa namanya Struktur Suruh-suruhan Doang aja tuh Kayaknya udah Udah impossible Gitu loh Maksudnya Kalau bisalah ada pun Pasti di dalamnya juga Kementingannya beda-beda Banyak segala macem Andaikan bisalah ada beneran Gitu ya Kayak gue gak Bingung juga Kayak Itu sesuatu yang impossible To pull off Gitu menurut gue Kayak oke Ini cuman kayak gak Nyampe 100 orang Dan dia ngontrol semuanya Gitu Kayak di negara yang kecil Ayo masih berantem loh Kepentingan di dalamnya Bahkan Gak terpengaruh maupun tidak Dengan pihak luar Gitu Gimana kayak ini Lo megang satu bumi Ini satu planet Gimana caranya Iya Dan Apa namanya Menariknya teori konspirasi Adalah Sampai kapanpun Gak bisa dibuktiin Jadi orang-orang yang percaya Gak bisa dibikin Gak percaya juga Kecuali dia mau sendiri Untuk mulai gak percaya Makanya namanya teori konspirasi Dan gue rasa Kayak memang Kayak kesenangan kita Ngikutin teori konspirasi itu Karena pada dasarnya Kita punya ketidakpercayaan Terhadap sistem Dan pemerintah Gitu Semua orang itu Punya rasa pahit itu Dalam dirinya yang kayak Gue gak percaya nih Nasib gue dipegang Sama pemimpin ini Gue gak percaya Dengan kebijakan ini Gue gak percaya Dengan kayak Kok bisa ada sih Orang yang sekaya ini Cuman sekian persen doang Tapi gue hidupnya Masih gini terus Apa segala macem Jadi semua biternas Dan kekecewaan itu Ngebikin mereka menurut gue Jadi prone Semua orang gitu Terutama ya Jadi prone sama Teori konspirasi gitu Dan lucunya kan itu Disatu udah percaya Kalau dibilang Enggak bohong gitu Karena mereka gak bisa Ngebuktiin Orang yang bilang itu salah Juga gak bisa ngebuktiin juga Karena Premisnya aja kan Kayak ya namanya Konspirasi ya pasti Lu dirahasiain lah Mana mungkin dia ngaku gitu Iya Ya terus gimana caranya gitu Untuk meyakinkan Kalau Lu tidak seperti itu gitu Atau kayak Satu kelompok itu Tidak seperti itu Kalau misalnya Argumen awalnya aja lah Yang dari awal adalah Maling gak ada yang Mau ngaku gitu Semua orang Kalau udah lu tuduh maling Yaudah lu akan Apa namanya Susah Susah untuk Percaya Tanpa diri lu sendiri Yang mulai gitu Kalau itu gak kejadian Iya Emang gak mungkin Elit global ini ngaku Kita illuminati Gak mungkin kan Logikanya yang percaya Teorinya kan begitu kan Iya Dan ya Ya gak tau lah Maksudnya kalau ada juga Kayak gue rasa hidup gue Gak terlalu terpengaruh Terpengaruh Iya bahkan Jangan kan hidup kita Sama illuminati Hidup kita siapa Presiden aja Masih ada yang nge-tweet Kayak Ah tetap miskin Kita tetap makan Bayar sendiri-sendiri Gak dibayar pemerintah Masih begitu Iya kalau itu gue Gue bisa gak setuju gitu loh Itu masih jaraknya deket gitu Masih deket Kebijakan gitu Iya Tapi lu udah ngomongin kayak Duitnya Jay-Z kemana Duitnya Beyonce kemana Kayak gitu kan Ya terserah lah Lu atur lah gitu Gue cuman mau kerja Tapi kalau ritual-ritual Mereka yang di panggung Kalau dulu kan Zaman dulu kita itu yang paling Kalau lu kan tadi Sonding soal Kita ngikutin banget Dari SMA ya Dan yang paling viral dulu kan Yang Britney Spears Dicipok Madonna Abis itu dia jadi stres Dia botak Oh iya 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 Lu gak tau kan konspirasi Dia keluar dari Illuminati kan Katanya itu inisiasi Segala macem gitu Nah iya Jadi lu percaya Kalau ritual-ritual itu Sebenernya emang Khusus ke satanis Atau gak Illuminati Atau itu cuma Kayak lu bilang Kayak lu aja Ini ya part of the show gitu Shock factor Shock factor menurut gue Itu part of the show sih Maksudnya Apa ya Karena kalau lu perhatikan juga gitu Di luar negeri Kebanyakan orang yang percaya sama teori kayak gitu Itu yang datang dari lingkungan yang konservatif dan kanan gitu loh Oh iya iya Yang oh ini bertentangan ya Ajaran agama gue gitu Walaupun ya value Gak salah Gak bener ya Terga itu kembali ke orang masing-masing gitu Cuman jadi logis banget Kenapa itu dibilang salah Dan ngacon tidak sesuai dengan ajarannya gitu Karena ya liberal banget gitu kan Kayak aksi-aksi panggung kayak gitu Kayak misalnya kemarin di Oscar Beritanya kayak John Cena keluar ke panggung Gak pake baju Cuman nutupin Apa namanya Part kemaluannya doang Pake cue cardnya gitu Ada yang bilang Ini mah Ini humiliation ritual gitu Ini salah satu inisiasinya Dia masuk elite Hollywood Di permalukan depan umum segala macem Dan menyenangkan elite global yang gay Kayak gitu kan Dibilang Ya kayak gue Bingung gitu kan Jadinya kan kayak Apa namanya Kalau dibilang gak bener Juga orang yang bilang Kalau itu gak bener Gak bisa ngebuktiin juga Karena kan Dari premis Kayak tadi gue bilang Itu kan dibilangnya permainan elite global Dan kita jauh banget Kita di bawah Level mereka Jadi ya Jadi kayak debat kusir kadang-kadang Ngomongin gituan tuh Jadi gue selalu ngeliatnya Teori-teori kayak gitu Jadi ya entertainment aja gitu buat gue Kayak Seru ngikutinnya Tapi kalau dibilang percaya gak Gak tau lagi gue percaya apa gak Gak juga kayaknya Terus yang Andrew Tate yang ngomong itu Ditangkap polisi tuh Di Mana gitu Habis itu ditangkep lah Intinya itu ada Andrew Tate itu kan yang ngomong kan Kalau Zonsina gini-gini Habis itu dia ditangkap polisi Apa di UK Apa di mana Gue lupa Cuma memang Kalau soal konspirasi Dulu gue punya guru geografi Waktu gue sekolah dulu Guru geografi ini emang Dia perempuan Wise gitu Terus berhijab gitu Yang baik sama murid-muridnya Waktu itu gue iseng Dia tuh ada iseng ngobrol soal geografi Indonesia Gak lama tuh dia masuknya Tiba-tiba di Out of nowhere aja gitu Dia ngomong gini ke Kita murid-muridnya Ibu kalau sudah meninggal ya Nah Dia bilang gini Ibu tuh pengen banget Pas ketemu Allah gitu Terus ngomong kayak Ya Allah Saya sering banget Termakan teori konspirasi Di dunia Tolong dibukakan Cerita yang benar Yang mana Yang enggak Yang mana Supaya saya enggak Penasaran lagi Tujuan Ibu masuk surga Ini guru gue nih Adalah itu Pengen tau Sejarah Dan konspirasi dunia Itu beneran ada Atau enggak Terus kita Murid-muridnya yang suka Dengan teori konspirasi Kayak keren banget bu Tujuannya mau masuk surga Begitu Enggak tapi itu Lu kebayang gak sih Lu udah di surga Atau enggak Lu di akhirat Apa segala macem Lu ketemu Tuhan lo gitu Terus habis itu Lu akhirnya bisa request Untuk waktu penciptaan bumi Gue pengen tau dong Iya pengen tau Yang bener yang mana Yang di Kan bisa kan Kayak gitu kan Salah satu fantasi gue tuh Jadi imortal sebenernya Karena kayak Kalau suatu saat gue meninggal gitu Gue kayak merasa Wah gue gak ngeliat bumi Sampai tamat Kayak bener gak nih Kalau kata Buku ini Spekulatif fiction Bakal begini Bakal apa Segala macem Ilmu pengetahuan Makin berkembang Kita juga makin bisa ngecek Kayak di masa lalu Ini bisa terjadi Karena apa Segala macem Mana yang bener Mana yang enggak Gitu Dan yaudah gitu Kalau misalnya kayak lo Apa namanya Udah die Udah gone aja Terus kayak Lo gak Apa namanya Gak Gak tau Gak tau lagi Mana Apa namanya Bisa nanya ke siapa Mana yang bener Mana yang enggak Mirip-mirip Mirip-mirip guru lo itu Gitu Kayak Apa namanya Motivasinya Jadi pengen kayak Ya gue cuman pengen tau doang lagi Ceritanya yang lengkap Kayak gimana Gitu Iya aneh banget Makanya ini guru Menurut gue cukup Out of the box Pada saat itu ya Untuk guru-guru sekolah Gitu ya Dan yang tadi tuh Pas gue kesini Ada berita Gue lupa deh Beritanya tuh Indosun Atau apa ya Gue lupa Tapi intinya Ada satu kura-kura Kura-kura ini Hidupnya udah Bahkan dia tuh Bisa sampai ribuan tahun Dia tuh Kalau gak salah Kura-kura ini Keluarnya Dia gede banget Kura-kura ini Keluarnya itu Dia lahir tuh Di tahun 1833 Pokoknya intinya Sampai sekarang Di 2024 Oh enggak Ini kayaknya Beritanya dari explore deh Jadi ada satu kura-kura Gede banget Kalau kalian tau Netizen langsung komen Di bawah aja Dia itu lahir Di tahun 1833 Kalau gak salah Tapi sampai 2024 Ini masih hidup Jadi udah ratusan tahun Di umurnya dia Ada satu orang Yang komen gini Tolong Karena kita udah Pada pinter Tolong ada teknologi Yang bisa Mengerti bahasa Kura-kura Jadi Kita bisa Kura-kura ini Bisa ngomong Pake bahasa kita Manusia Terus ada yang Bawahnya Ada yang Ada yang komen lagi Kayak Wah Ini kura-kura adalah Saksi sejarah Kita di dunia ini Dari perang dunia Apa segala macam Mana yang real Mana yang enggak Coba dari kura-kura doang Jadi gue kayak Teori-teori yang kayak gitu Kayak Anjing seru banget ya Kayak gitu-gitu Kayak Kita Masih Kalau ngomongin teknologi Dia Perkembangannya kan Berkali-kali lipat kan Perkembangan teknologi 10 tahun terakhir itu Lebih cepat Dibandingin 100 tahun terakhir Jadi kayak Dikali berapa kali lipat Dikali berapa kali lipat lagi gitu Ya gue percaya sih Suatu momen ada Kita akan sampai titik Atau masa dimana yang kayak Banyak banget yang sekarang Kita masih Nggak tahu Mana yang benar Mana yang enggak Itu kejawab Aja Cuma Pertanyaannya adalah Apakah lo masih cukup sehat Untuk bisa melihat Momen itu terjadi gitu Iya Karena Misalnya kayak kita ngomongin Apple Vision Pro Sekarang gitu Gue nggak kebayang lagi Pas gue masih SD Itu bisa kejadian gitu Akhirnya sekarang kejadian Sekarang kayak di Apa namanya IOS yang baru gitu Di iPhone Udah ada yang kayak pilihan Lo mau ngerekamnya Untuk compatible sama Vision Pro Nggak kalau satu-sat lo punya Jadi lo bisa relive the moment Pakai Vision Pro Ngelihat kiri-kanan tuh ya Kayak Momen lo di Sini sekarang gitu Itu aja kan sesuatu yang Mungkin kayak cuman Missing linknya Beberapa teknologi Teknologi lagi Sampai kita bisa ngelihat Ready player one gitu loh Iya Sampai ke momen itu ya Udah nggak peduli bumi Udah kita bener-bener Ready player one aja Udah main game aja Makanya kayak Ini banget Apa namanya Sebenernya surreal banget Kalau ngelihat Kayak perkembangan teknologi Berapa tahun kebelakang Dibandingin sama Apa yang kita percaya Mungkin sama nggak Pas kita masih umur SD SMP SMA gitu sekarang Iya Kayak zaman dulu Mana ada Apa namanya Jabatan gitu Atau posisi Di kantor Content creator Kagak ada Nggak kebayang gitu Ngapain nih Ini apa nih Content creator Kerjanya apa Digital manager gitu Ngapain Tapi itu hal yang lumrah Kita denger kayak orang Ditanya kerjanya apa Content creator Langsung tau Dia ngapain gitu Ini bahkan mungkin sesuatu Yang 10 tahun lo tuh Belum kebayang loh Di 2014 gitu Bener-bener jadi posisi Yang resmi dibuka Dilingin content creator gitu Iya kan Iya Influencer gitu ya Tapi sebegitu berubahnya Hidup kita sekarang Sama teknologi Berapa tahun kebelakang Sampai menciptakan Masalah baru juga kan Jadinya Dan gara-gara Apple Vision Pro tuh bisa Nanti yang film anime ini Yang Bell ya Apa sih Yang lo Pakai kayak ready player one Tapi disitu Lo jadi kehidupan lo Yang di VR nya Itu lo bisa nyanyi bagus Lo jadi cantik Padahal di kehidupan nyata Lo Apa Jelek yang kayak gitu Ada tuh Bell Pokoknya lo harus nonton Gue lupa judulnya itu Kalau gak salah Bell Jadi itu anime Yang bikin sih Wah Gue harus kasih liat lo nih Karena lo kan Pencinta anime juga kan Dan lo tadi ngomong Setiap abis manggung Gue mau nonton apa Mau nonton apa Lo kalau nonton ini Pasti suka deh Aduh Kayaknya lupa Gue judulnya apa Oh ini nih Bell The Dragon And The Freckled Princess Nih Nih lo harus nonton ini Kayaknya sama lo cocok tuh Untuk album ketiga Sebenernya tuh Sang Mixten Hal-hal kayak gini Udah terjadi tau mal Dengan akun-akun anonim Dengan following Gede-gede banget di internet itu Gagah banget kan Ngerang orang di internet Iya Kita Ya walau-walam tuh Siapa tuh aslinya Dan sehari-hari ngapain gitu Iya bener juga Padahal bisa aja dia loser kan Iya Tapi di Instagram Udah bisa sampe giring opini gitu levelnya Iya Udah sampe dipake sama Apa namanya Kubu-kubu politik tertentu Buat giring opini Segala macem Ini anonim loh Lo gak tau mukanya siapa Segala macem Kredibilitasnya kayak gimana Iya Tapi followersnya segitu banyak Dan orang percaya gitu Iya dan bisa Kedrive Gue waktu itu Gue kan Cukup ya Cukup intu juga Mungkin karena stand-up comedy Jadi beberapa materi gue Politik kan Jadi ada waktu itu Di akunnya Pak Ganjar Dan gue ngepost Jadi di akunnya Pak Ganjar itu Banyak kayak akun yang ngebagusin Pak Ganjar Terus gue klik Ternyata akun anonim semua Akun bayaran gitu Dan hebatnya Itu tuh Orang masih percaya Kalau itu akun real Wah media literasi kita Rendah Maksudnya ya bukannya gimana gitu Iya Kayak tiap kali statistik keluar gitu Negara mana yang paling males baca Di Asia Tenggara Negara mana yang netizennya paling hostile Tapi gak baca di Asia Tenggara Iya Negara mana yang kayak Apa-apa nya Pemahaman terhadap media Dan medium internetnya juga paling rendah gitu Di negara berkembang Kita jelek terus gitu rankingnya Iya Kayak Gue sempat mikir gitu Yang kayak Oh suatu saat di saat kayak Boomer-boomer ini udah gak ada Udah mulai maju kali ya Kita sebagai masyarakat gitu Kagak Kalau diperhatiin kan Orang-orang di TikTok ini kan muda-muda juga gitu Yang Yang gampang banget kena Apa namanya Doktrin Doktrin atau berita aneh-aneh lah Itu juga kemarin kayak gue Dibilang satanis juga meledaknya Dimana di TikTok Iya di TikTok itu Kayak Gampang banget gitu Dan ternyata Yang muda-muda ini juga gak kebal terhadap Apa namanya Ya pasti Di level tertentu Pertahanannya lebih Baik lah ya Secara Mereka udah lumayan kayak natif gitu Secara digital Kayak udah lebih ngerti segala macem Tapi ternyata gak 100% Kayak kebal juga Dibandingin sama generasi yang tua Kayak dikasih disinformasi ya Kena-kena juga gitu Iya orang Pak Prabowo dibully aja Bisa nangis-nangisan Dari TikTok Aneh gitu Bisa gitu Pemilu kemarin tuh surreal banget Menurut gue gitu Maksudnya Di dalam kadar tertentu Kayak bagaimana orang Mempertahankan pilihannya Hampir sebegitunya ya gitu Atau menyerang pilihan orang Hampir sebegitunya ya gitu Iya Gue kaget loh Temen-temen istri gue kan Gensi-gensi kan Sampai Dan ini bukan Ini kayaknya Lu yang nonton juga Lu ngaku aja lu Gensi lu Jangan-jangan lu Boong-boong lu Ada temennya Istri gue tuh ngomong Kenapa lu pilih Prabowo Karena gemoy Oh banyak banget Sesimpel itu doang bas Banyak banget Gue bilang kayak Adrit Segitu doang Gue Ini ya Gue respectful sama semua pilihan orang gitu Iya gue juga lah Tentu Tentu ada calon yang gue lebih suka Ada yang gue lebih gak suka gitu Tapi kalo misalnya kayak ada orang gitu Kayak temen gue atau orang gak kenal Bilang gue milih ini Yowes Gitu yaudah gitu Tapi gue penasaran kadang-kadang Kenapa milih ini Kenapa milih siapa gitu Jawabannya tuh suka nyebreng banget pak Kayak Berapa bulan kebelakang gitu Kayak gue ada kesempatan buat nanya orang Atau ngomong Kayak wah gila nyebreng banget gitu Kayak ini mereka bikin kebijakan loh gitu Kayak kalo lu bisa menjelaskan kenapa lu milih dia Dengan komprensif itu bagus gitu Tapi janganlah milih karena lebih ganteng Pas muda Atau lebih gemes sekarang Apa segala macam Janganlah Kayak ini Apa dapet aja Ini hajatan semua orang satu negara nih Terus lu memilih karena Apa namanya dorongan emosional banget gitu Iya iya Yang gak ada dasar logikanya sama sekali Agak aneh aja Iya iya Dan itu karena tiktok itu Maksudnya joget-joget itu kan Joget gemua itu gara-gara tiktok kan Viral banget di tiktok Makanya tadi lu bilang Ketakutan kita sama generasi yang sekarang Misalkan boomer ini udah tidak ada lagi Adalah orang males baca Minimal literasi Dan mereka cuma Mengakses video pendek-video pendek gitu Langsung scroll Ah dia tuh Filipin Sama Bongbong Marcos Mirip-mirip kan Iya 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 Apa namanya Gue kemarin di Jepang ada Kesempatan gitu Satu bar ngobrol Sama apa namanya Kayak semacam Quote-unquote Anggota DPR lah Dari Filipin gitu Muda tapi Kayak dia terpilih Tapi dia masih muda Semuran kita lah Oke Sama gitu Dia bilang kayak Wah gue gak ngerti banget gitu Orang sini tuh bisa sampe Totally lupa sama sejarah gitu Apa yang pernah terjadi Pas zamannya kayak Era Filipin tuh Masih dipimpin sama bapaknya Si Bongbong dulu Sebobrok apa segala macem Iya Dipilih aja sekarang gitu Karena kayak Udah 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 deliberate lay Levelnya udah yang kayak Ngibul gitu Iya 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 Kayak mereka lebih parah lagi Dibandingin sini gitu Di momen pemilu yang kemarin Karena levelnya tuh udah 100% Ngibul Yang kejadian apa Dibilangnya apa Terus itu di konten resmi Ya dan Tetap terpilih ya Menang Iya makanya Itu kan berita Sampai kita di Indonesia tuh Gara-gara anak ini Anak ini Apa segala macem Tapi kayaknya Kalau Apa namanya Nyerempet dikit Ngomongin politik gitu Kayak gue rasa emang Akhir-akhir ini Secara global Trendnya lagi ini deh Apa namanya Pemimpin-pemimpin yang Kanan yang nasionalis lagi gitu Kayak melihat trendnya kayak gitu Gue kemarin udah feeling aja Pas kita pemilu Itu tinggal nunggu Indonesia dapet giliran Karena Di Belanda Girt Wilders kan Ya Kayak berapa tahun sebelumnya Ada Trump Sekarang Trump nih Populer lagi gitu Dan mau balik lagi Mau balik lagi Lawan Joe Biden lagi Ya Habis itu Apa di Filipin kayak gitu Lagi banyak banget yang Yang apa namanya Suara-suara yang nasionalis Tapi dalam konteks yang Apa namanya Agak lumayan Bukan buruk sih Gue gak bisa bilang buruk juga ya Karena kan ini ideologi Idealisme juga ya Lebih ke apa ya Tapi yang kayak agak ekstrim gitu Nasionalismenya kayak gini tuh Lagi populer lagi gitu Akhir-akhir ini Iya ya Indonesia tinggal tunggu waktu aja ya Ya akhirnya kena kan Ya menang gitu Ya dan Bisa dibilang Ya sudah akan dilantik Dan ini emang Ya kayaknya memang Pattern-patternnya tuh Kita Gue yakin Tim says mereka Mengikuti pattern-pattern Yang ada di seluruh dunia sekarang ini Ya 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 Yang kanan nasionalis Ini works Ini enggak Ini works Ini enggak Ya Apa namanya Gue pernah ngobrolin ini Sekilas gitu Sama salah satu anggota tim gue Terus dia memberikan Satu tanggapan yang menarik Dia bilang kayak Apakah kayak Akhir-akhir ini yang menang-menang Ini yang kanan-kanan Kanan banget gitu Semuanya Apakah ini kan nunjukin Kalau Memang secara umum Ya orang-orang ada di pemerintahan Enggak bisa menanggapi Globalisasi dengan baik aja gitu loh Macau itu kayak Banyak banget kan Di negara-negara barat Yang kayak mereka kembali lagi Milih pemimpin-pemimpin yang Mau menutup diri gitu Dengan imigran segala macem Dan jadi kayak Dipisahin gitu Kita warga asli gitu Kalau lu warga asli Lu darah asli sini Lu milih gue gitu Kita jauhin dulu imigran segala macem Kayak Kebencian terhadap pendatang Itu dipupuk lagi gitu loh Sekarang Kayak Oh ini orang gue Asli Peribumi Lu bukan gitu Itu tuh lagi muncul lagi gitu Di mana-mana Kayak apakah mungkin memang Kayak ternyata Gak segampang itu aja Kayak Menanggapi Apa namanya Dulu apa Kalau di sekolah Bahasanya Kalau di pendidikan kita dulu Global village Global village Iya globalisasi gitu Karena ternyata Gak segampang itu Menghilangkan Gue gak tau ya Misalnya ini Instink dasar apa Cuman kayaknya To some extent Semua orang tuh Agak xenophobic gitu loh Agak takut sama sesuatu Yang bukan dia Pak Anies itu Sementara Pak Prabowo Wah ini asing-asing Kayak gitu-gitu Ya seluruh dunia Sistemnya lagi begitu Lagi kayak Kita gak terima Asing Kita apa segala macem Kita bisa independen Apa segala macem Yang diobrolin juga gitu kan Pak Prabowo Saya suka sama asing Kok saya makan Burger King Dia yang ngomong kan Dia yang ngomong Dia yang ngomong Jadi maksud gue Emang sekarang lagi Lagi ya bener Bener Kanan-kanan ini Lagi nasionalis Sekeras-keneras ini Ya ujung-ujungnya Kayak Apa namanya Kayak melihat beberapa Pemilu terakhir Di negara luar gitu Kayak kesannya Udah maju banget Ujung-ujungnya balik-balik lagi Ke sistem-sistem Dan Pilihan-pilihan Yang mirip-mirip juga Sama aja Sama aja Gila ya Gila-gila Tapi emang Kalo soal Politik Soal Itu tuh Kayak gak lekang Dimakan waktu gitu loh Lu selalu ada aja Materi soal politik Lu selalu ada Keresahan soal politik Lu selalu Makanya itu Yang tadi lu bilang kan Yang tadi lu di album Lu tadi Empat itu apa Politik Tadi apa Yang empat Interview itu Kalo gue nyebutnya Climate Change Climate Change Inflasi Teknologi Teknologi dan politik kan Oligarki Gue nyebutin Oh lu nyebutnya oligarki Bahasanya oligarki Gokil juga Jadi lu oligarki Wancing lebih dalam lagi dong Kalo lu nyebutnya oligarki Oligarki Kenapa oligarki? Ya karena Ya karena menurut gue Yang akhir-akhir ini Jadi epidemi di banyak Negara Itu adalah kayak Dia naik karena Bapaknya dulu ini Dia naik karena Apa namanya Kakeknya dulu ini Dia naik karena Pamannya Keponakannya Segala macam Keluarga gitu Semua Kayak Sebenernya Gak ada bedanya Sistem tanda kutip Kerajaan Yang zaman dulu Kita bilang Yang zaman dulu Ada Kita bilang sekarang Primitif gitu Beda bentuk aja Pasti ada dorongan Untuk satu orang Di saat kayak dia Bisa memberikan sesuatu Ke generasi yang lebih muda Dia akan In favor In favor of Yang emang bloodline gitu Orang-orang emang Sedara sama dia Kalo gak sekelompok ya Eh kalo gak sedara ya Minimal sekelompok gitu Yang paling parah kan Kalo yang udah kepilih Gara-gara emang Keep it in the family Gitu kan Disitu-situ terus gitu Ya Dan yang lu omongin Sementaranya kan jadi Bupati Sleman Gak-gak Nah itu istrinya Kaisang Nah siap Ya makanya gue kaget oligarki Karena oligarki ini isunya Sangat besar sekali lah Di masa pemerintah Pak Jokowi Jadi oligarki Climate change Terus abis itu Apalagi itu Inflasi Inflasi Kalo inflasi kenapa? Susah gak kemarin Mau renov rumah Sulit lah Sulit kan? Sulit Emang sulit banget Gak masuk akal sekarang Harganya menurut gue Generasi orang tua kita gitu Dengan gaji Single household Maksudnya yang kayak Dari satu pasangan Yang kerja cuman satu gitu Mostly kan Zaman dulu kan Suami kan Yang laki-laki kerja Nabung Berapa puluh persen Dari gajinya Selama satu setengah tahun Berapa lama Dapet tuh rumah di Cipete Di Bintaro Dengan ukuran dua ratus Apa segala macem Kita gak mungkin sekarang Lu sekarang Kalo gak kerja Yang emang di lingkungan Yang bisnis Dan lu ada rejekinya gitu Atau yang kayak emang lu Apa namanya Sukses banget Kayak rumah tuh Gak mungkin dapet rumah yang Diagram vena tuh Beri kesan tiga-tiganya Lokasi Harga Sama kualitas gitu Gak mungkin ya Lu pilih dua kan biasanya kan Kalau kualitas bagus Lokasinya bagus Mahal Kalau murah Kualitasnya bagus Pasti jauh banget Selalu kayak gitu Pasti ada satu yang harus dikorbanin Sedangkan zaman dulu Generasi orang tua Kita masih Dengan kegigihan Dan nabung Dan kerja kerasa Mereka masih dapet Sekarang udah Gak kekejar Kayak gaji lu naik Juga inflasi juga Gitu terus Kayak Kalo lu mau iseng gitu Ngecek harga rumah Di sekitar Fatma T.C.P.T. Harga 1M Buset Segini kali Kayak dikali dua Ini doang aja Ruangan ini doang 1M nya Fatma Wati Iya Gak masuk akal Menurut gue Iya tapi PPN 12% Iya lagi Naik terus Naik terus kan Buktinya tuh Tapi jalanan bolong terus Iya makanya Gak cuman lu gimana Mengimplementasikan Empat poin ini ke lirik Gimana caranya bas Gue ngomongin apapun Yang gue ngomongin di album Tapi Ibaratnya kalo Kalimat kan ada S-P-O-K K-nya tuh Keterangan Blah-blah-blah Iya Jadi S-P-O nya Suka-suka gue Tergantung lagunya K-nya tuh Keterangan tempat Keterangan waktu Itu kayak latar belakang kan Background settingnya selalu itu Jadi kayak cincin Ngomongin lagu cinta gitu Eh cincin itu Lagu yang ngomongin cinta Iya Ada kalimat Apa namanya Walau sungai meluap Dan ku harus tak masuk logika Walau katanya Sekarang ku bisa masuk penjara Gitu Apa namanya Ada selalu ada Di background tuh Konteks politik dan sosial Dan ekonomi tuh lagi gimana Gitu Jadi kayak gue pengen Mungkin 10-15 tahun lagi Pas gue balik dengerin lagu itu lagi Oh gue nulis ini dulu Karena waktu itu lagi begini Gitu gue ingat kayak Ada aturan baru ini Apa segala macem Secara Apa Berita Tentang Iklim lagi kayak gimana Jadi itu terekam dengan baik Jadi arsip gitu loh Kayak dia menandakan Lagu itu pas dibikin di jaman itu Gitu di era itu Iya Dan Gue sering banget bahas ini juga Ke teman-teman gue Lirik yang lu bikin sekarang itu Nanti 10 tahun ke depan Itu kan tadi lu bilang menjadi arsip Karena di tahun itu Oh Di tahun itu ternyata Kurs gini-gini segala macem Oh sekarang udah lagi Lebih baik lah 10 tahun kemudian Dan itu terjadi di The Addams Konservatif kan Kenapa jam 9 malam aku pulang kan Karena memang jaman dulu kan Kita pasti dikunciin Kalau misalkan kita Sama orang tua yang cukup konservatif Cuma kan kalau Konservatif itu lagunya keluar Di jaman sekarang Mungkin udah gak jam 9 malam aku pulang Tapi jam 12 malam aku pulang Karena kita udah boleh Extend sampe Jamannya berubah soalnya Jamannya berubah kan Nah makanya Lagu-lagu yang menurut gue Genius dan oke itu adalah Ketika lu nulis lirik Di zaman lu itu Dan begitu nanti kita denger Wah anjing Bah sekarang emang hidup di timeline ini sih Gini Kayak gitu-gitu tuh Sebenernya Arenikli Salah satu yang bisa menggambarkan itu Dengan sengan baik itu Kalimat Youtube Youtube-youtube Menurut gue Karena Karena sampe sekarang itu jadi real Banget gitu loh Artis TV pindah ke Youtube Di momen itu Kayak Just for fun Orang ketawa Ngeliatnya segala macam Wah gila ini Kocak juga bikin ginian Blah-blah Cuman Ada kebenaran menurut gue Dari beberapa poin-poin Dari lagu-lagu itu Yang sekarang jadi kayak lazim Iya Gue lirik gue yang masih sering Anak pejabat negara Sukanya bikin huru-hara Itu pake terus Sampai sekarang Itu gak bakal hilang sih Itu kayak Iya Kalau lu Ya Allah Lu nabrak aja Bunuh orang masih bisa masuk kan Iya Makanya gue sampe Anak pejabat negara Sukanya bikin huru-hara Itu tuh setiap kali kemarin Ada Mario Dandi Atau apa Kena terus tuh lirik tuh Jadi di Di Twitter selalu viral Tuh bang lirik lu Bang visioner Bahkan sampe sekarang Tweet gue yang ngomongin Soal PSSI aja Itu tweet udah 13 tahun yang lalu Jadi gue nge-tweet tuh 2008 masih kuliah Kalau gak 2008-2007 Gue lupa Sampe sekarang Itu PSSI masih begitu Sama ini tweet yang selalu muncul Tiap kali kita punya masalah Tweet akun haters Malaysia gitu Sudah tahun baru Indon masih saja primitif Selalu ada yang nge-quote Selalu ada Ada yang gue Baru liat tadi Tadi siang gitu 10 tahun lalu Emoji marah Sekarang memang Kayak biasa Kayak udah Udah happy Udah no hope No hope gitu ya Dan itu Lirik-lirik kayak gitu Akan terus Dan kata-kata kayak gitu Akan terus Di-recall orang Di-recall orang Makanya lirik lu yang oke-oke tuh Kayak Gue Kemarin tuh baru Lumayan cukup sedih Baca yang Apa kabar ayah Cuma gara-gara Ada Lu selipin satu kata Akhirnya bisa mengkonsumsi yang manis Itu manajernya Fish yang Iya manajernya Fish yang ngomongnya Tapi lu yang bikin liriknya Apa dia yang bikin Itu emang surat dia buat bokap ya Nah Kata-kata konsumsi yang manis itu Itu tuh udah cukup Untuk menggambarkan Gimana ya Maksudnya Orang tua kan kebanyakan Udah gak bisa makan yang manis kan Satu kalimat itu Tanpa ngejelasin yang lain Lu langsung tau Meninggalnya kenapa Iya Udah Dan sama kayak yang kita bahas tadi Soal kata-kata yang tadi Orang Malaysia Bencana Malaysia Indon Primitive Bebas segala macem Itu tuh satu kata yang Cukup bold Tapi kita tau maksudnya apa gitu Dan itu mau di recall terus nanti Sampai kapan-sampai kapan Tetep kemakan orang Wah itu Itu gila sih Makanya gue Cukup sedih Karena kan gue cukup deket Sama bokap gue ya Jadi Dan Gue tinggal sama bokap gue Karena kan memang orang tua gue Divorce Jadi gue tinggal sama bokap gue Makanya gue cukup Sempet kemarin Ngobrol sama Kania Ada temen gue cewek Gue bilang gue cukup patriarki Untuk seorang laki-laki Dan itu gue mulai berubah Mulai berubah Mulai berubah Tapi itu karena gue dari kecil Boys Club banget Makanya gue cukup patriarki Makanya Begitu ada Apa kabar ayah itu Gue cukup Cukup kenal dari gue Cukup Impactnya Kena Nah ini kita baca pertanyaan nih Sebelum Udahan nih Apa nih Ini dari temen gue Nia Reza nih Yang tadi gue kita bahas Kenapa memilih Buat launch langsung Sealbum Isi banyak banget lagu Sedangkan trend musik Ngirit Single-single Kenapa lo langsung album full Karena harusnya yang diikutin itu Yang diikutin itu Fiturnya Jangan trendnya gitu Kayak Apa namanya Oh sekarang di Spotify Udah bisa ada video Yaudah ikutin fiturnya Jangan ikutin trendnya Kayak Ya gue tau gitu Trendnya sekarang Rilis single Single-single doang Gak lebih hemat juga Uang marketingnya juga mirip-mirip kan Dan secara kreatif Gak capek gitu Per lagu Tapi gue merasa yang kayak Enggak gue nge-treat Perjalanan karir gue disini tuh Kayak novel gitu Jadi kayak mau membukukan Satu era Sampai selesai Terus baru pindah lagi Segala macem Dan gue rasa yang kayak Kalau buat gue pribadi Mas tone-nya seniman gitu Terutama kalau di musik itu Di album gitu Jadi kayak yaudah Satu album Dan single-single sebelumnya itu Era album yang itu Terus single-single yang setelah itu Sampai album yang baru terkeluar Itu era yang kedua gitu Jadi gue Emang gak pengen Nulis cerpen terus Gue pengennya nulis novel Nulis buku gitu Oke Dan gue ngerasa kemarin Karena gue sempat berkali-kali Berusaha mengecilkan jumlah lagunya Karena banyak banget kan 28 Banyak itu Cuman gue pisah Jarak dua minggu doang 14-14 gitu Cuman sekarang udah jadi Satu halaman Udah 28 Gue coba mengurangi Itu berkali-kali Gak bisa gitu Yang kayak pas Gue udah denger semuanya Udah jadi Yang kayak Ini satu cerita lagi Maksudnya gak Ini kalau bisa Dikurangin satu aja gitu Ada yang timpang gitu Pasti ada salah satu yang lain Itu yang timpang Karena gak ada penyimbangnya Dan gue tau ini album Yang melelahkan Gak semua orang Kayak dengerin Sampai habis segala macem Yang gak apa-apa juga gitu Emang Tapi format yang gue inginkan Di momen gue ngerilis itu Ya pengennya 28 Dan full Jangan dipotong-potong Yaudah kayak Dengerin dari awal tuh Berurutan ya Nah dengerin dari awal Atau kayak dengerin 14 lagu Di momen itu Ada jeda 2 minggu Buat kayak Ya melihat gitu Isinya muatannya apa Pas itu kayak Apa namanya Kayak makan sushi gitu loh Habis makan satu Masa makan jahe Biar rasa hilang dulu Terus pindah Kayak yang lagu ke 15 Sampai 28 Tapi emang kayak gue Gak pengen itu Dipotong gitu Kalau bisa mau didengar Kayak tengan Pas udah rilis aja Cuman gue gak pengen Kayak karya gue tuh Terpisah-pisah Jadi satu cerita Satu cerita doang Karena Yang terjadi banyak gitu Berapa tahun kebelakang Kalau mau terangkum dengan baik Harus 28 lagu itu Menurut gue Di momen itu Iya ya Dan lu Kalau nulis lirik tuh Gimana sih Bas Jadi kan orang-orang Kalau gue pernah nanya Ma Nadin waktu itu Kalau Nadin tuh selalu Gue kalau nulis lirik Nyari kata ketiganya Dari sinonim kata ketiga Dari misalkan Happy Atau bahagia Bahagia kan udah umum lah Di lirik lagu semua bahagia Nah bahagia ini sinonimnya apa Terus nyari di kamus Cari yang paling jarang Didengar telinga Kalau lu gimana nulis lirik Kalau gue dari judul dulu Selalu Kayak Gue tau Jadi gue tau temanya apa Gue mau ngomongin apa Gue cari dulu judulnya Udah judulnya dapet Gue bikin Arrangement dulu Komposisi Kayak Oke kayak musiknya bakal begini Segala macem Karena Bahkan di saat Skortnya sama-sama C gitu Pasti mencetnya caranya beda Emosinya beda Kalau lu tau yang satu lagu ini Ngomongin kayak Lu sayang sama orang Satu lagu itu ngomongin kayak Oh gue habis bakar mobil gitu Cara mencetnya beda Jadi kayak udah ada tema Jadi judul Jadi arrangement atau komposisi Lirik tuh terakhir Jadi kayak liriknya tuh Gue udah kebantu Gue udah tau Mau ngomongin apa Judulnya apa Lagunya kayak gini gitu Jadi gue Biasanya tuh mulai dari judul Jadi kayak Dapet dulu Judul-judul lagunya semua Karena gue jarang banget Nulis lagu satuan Gue per album selalu gitu Dapet satu-satuan semua Judulnya Nama tema-temanya Per lagu Pas itu udah kerangkum Gue nyari judul album gitu Ya gue dapet judul album Baru gue work ke belakang Kayak ampe abis Kayak ngerjain haran Semana satu Segala macem Oh gitu caranya Oke Berarti Nggak ada metode tersendiri Khusus Untuk nulis lirik Nggak ada Kalau metode Khusus spesifik Pas udah penulisannya Di dalam gitu Paling kayak Beberapa trik Yang gue lakukan adalah Gue nulis dulu Kayak biasa gitu ya Sebelum gue coba Masuk-masukin ke Nada Walaupun kadang-kadang Ada yang langsung Dicoba masukin ke nada Jadi kayak nulis tuh Depan gue udah mic Jadi udah tinggal kayak Satu kalimat Dapet gue rekam Cuman biasanya Kayak gue nulis dulu Sedapetnya gue Segala macem Gue pindahin ke digital Terus semua kata sambungnya Gue hapus Itu kan jadi timpang tuh Suku katanya segala macem Kadang-kadang Karena ketimpangan itu Dapet nada jadinya Karena kayak yang satu Jadi panjang Satu jadi pendek Lo jadi tau yang kayak Jadi gak kayak ngomong Kayak kalimat biasa gitu kan Jadi kayak ada ritmenya Ada groove-nya gitu Tinggal kayak yang Oke ini bisa gue naikin Jadi kayak gini Jadi gak kayak ngomong gitu Yang mana gue turunin Yang mana gue belokin Jadi modifikasinya pelan-pelan Cuman step pertama gue Itu ngebuang atas hambung pasti Oke 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 Jadi kayak Selama satu kalimat Dari segini Gue bisa Kompres jadi segini Dan artinya masih sama Itu pasti gue lakuin Atau kadang-kadang gue nemu Kayak gue nulis tiga kalimat Atau empat kalimat Terus ternyata gue nemu sesuatu Yang bisa merangkap itu semua Jadi satu kalimat doang gitu Itu pasti gue lakuin Karena gue merasa Durasi gue terbatas Gue cuman punya waktu Lima menit Maksimal gitu Buat cerita sesuatu Selengkap mungkin kan Kadang-kadang satu verse itu Bisa ceritain sepuluh tahun gitu Kayak di rumah-rumah tuh Satu verse itu ceritain Dua puluh tahun Iya dua puluh tahun hidup lu ya Verse kedua itu cerita Dari dua puluh ke dua puluh lima gitu Jadi ya gue cuman punya Berapa tuh Kayak cuman punya lapan kalimat Gue ceritain dua puluh tahun gitu Dari sisi percintaan Jadi gimana caranya itu Bisa kerangkum Jadi kata sambung Kalo bisa gak dipake Gak dipake Gitu Kalo lu udah ngomong lu kesel Jangan ulang lagi lu Ngomong lu kesel gitu Kalo bisa lu jelasin kenapa Yang pertama kesel lah kenapa Kedua kesel lah kenapa Kalo masih mirip-mirip Yaudah ditulisnya sekali aja gitu Gue selalu berusaha kayak Mendistorsi durasi yang gue punya Gue lipat-lipat Jadi sering kes mungkin Iya ya dan Kadang-kadang tuh ada kata-kata yang Catat sama kita dalam sejarah Jadi kayak Banyak kosa kata gitu Tapi lu harus selesain Karena beatnya udah di ujung gitu kan Iya Terutama di album pertama ya Karena Ada Gue ada ininya banget Ada apa namanya Utang nyawanya banget Ke Gamal Gamaliel sama Kamga gitu Gue belajar nyanyi banyak dari mereka Di album kedua Jadi kayak Secara nada Gue lebih fluid Lebih fleksibel gitu sekarang Tapi di album pertama tuh Gue lumayan kayak Nyanyi tuh Cara-cara nyanyinya tuh Kayak gue belajar dari Waktu itu ada video Orang ngebedah gitu Video S-nya ngebedah Taylor Swift nyanyi Jadi kayak Soul, 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 soul Fami, soul gitu Dia tuh kayak depannya tuh Kayak ngomong Baru belakangnya dikasih nada Oh gitu Taylor Swift Banyak yang kayak gitu Kalo diperhatiin Dan enak-enak aja Oke Jadi Trik itu kemarin Gue pake gitu Di album pertama Cuman di album kedua ini Udah lebih banyak nada yang meliuk-meliuk Gak cuman dua suhu kata Cuman bisa ngambil empat bar Karena ya biar indah aja gitu Di kuping Kalo di album pertama Gue bener-bener Practical gitu Gue pengen cerita Sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Di album kedua Kalo ada beberapa kalimat yang kayak Gak apa-apa deh Gue korbanin gitu Biar lebih enak aja lagunya Jadi look trimming Makanya di album kedua Jarang tuh ada yang Kata-kata cepet Supaya cepet Teng-teng-teng-teng Iya Udah mulai jarang tuh Kalo di album pertama Masih ada gitu Gue dengernya Wah ini Kata-katanya banyak banget nih Beatnya udah mau kelar Tapi lu harus cepat kan Ngafalinnya juga susah itu Kalo live Iya makanya Sulit banget Tadi ada yang nanya gini Kapan terakhir kali Tidur tenang bang? Lama Nggak tau Nggak lupa juga Kalo inget Gue gak gue tulis Jadi lirik Iya Itu lirik yang mana ya Lagu yang mana ya Cukupnya Ada yang nanya gitu Aduh Ini pertanyaan umum banget Lima musisi Indonesia terbaik Versi Baskara Aduh Susah ya kayak gitu Sulit Kayak Apa namanya Kadang-kadang jawabnya tuh Siapa yang lagi diinget aja gitu Iya yang diinget hari ini kan Pertanyaan kayak gitu kan Terus pas pulang baru nyadar kayak Kenapa gue gak nyebut ini Itu Doci tuh yang ngomong kayak gitu Pas di podcast ini Itu pertanyaan sulit mal Ya netizen nanya gimana Tapi ada Lu yang lagi lu dengerin Akhir-akhir ini deh Nggak harus Indonesia juga sih Luar negeri aja Ya paling luar maupun dalam negeri Pasti yang gue inget gitu Iya Siapa yang playlist lu lagi apa nih Sekarang Kalo secara umum gitu Yang lagi gue dengerin banget tuh Maggie Rogers Di luar negeri Siapa itu ya bas Dia dulu ini Apa namanya Mahasiswi Musik di NYU Yang viral Gara-gara lagu Demonya di Puji-Puji Mafferil dulu Oh oke 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 Udah semenjak video itu Dia udah jadi musisi Udah ngeluarin album pertama Udah ngeluarin album kedua Kemarin belum lama ini Baru ngeluarin single pertama Dari album ketiga Gue big fan of her banget Dari dulu gitu Buat gue Dia punya Keluusan yang gila banget Di musik Dan Dan Secara suara tuh Musiknya tuh unik Gitu loh Maksudnya kayak gue jarang nemuin Apa yang Maggie Rogers bikin Di Di Solo Islay Maggie Rogers ya Spotify ada Ada Coba nanti gue denger Tapi kalo album kedua Lu terinspirasi siapa Kalo selama lagi nulis Apa bikin aransemen Banyak sih Maksudnya Banyak yang Memberikan sumbang sih gitu Untuk referensi ke album itu Salah satunya Maggie Rogers juga gitu Maggie Rogers juga Kayak Gue suka bagaimana dia ngawainin sesuatu Yang organik banget Kayak perkusi-perkusi bunyi kayu Tapi emang sesuatu yang sintetis gitu Yang kayak elektronik banget Banyak banget sih Kemarin yang nyumbang di album kedua ya Kalo di musik tuh Gue jarang banget punya Referensi yang definitif Untuk satu rilisan gitu loh Biasanya referensi yang definitif Buat jadi patokan secara rasa Itu lebih dalam bentuk film Atau buku gitu Kalo album Album kedua tuh The Haunting of Hill House Waktu itu gue kayaknya Oh jees Gukil juga tuh Gue nangis nonton film itu seri Kayak film Drama keluarga Berkedok horror gitu Iya Dan kayak Apa namanya Juga bicara masalah Kayak trauma generasi Segala macem Bla 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 Sama kayak ngomongin Apa yang dia ngomongin album kedua gitu Anjing Itu satu-satunya seri horror di dunia Yang bisa bikin gue nangis Endingnya cuma Haunting of Hill House Terharu endingnya sedih Sedih banget Sedih banget Padahal awal-awal takut Spoiler ya Tapi buat yang belum nonton Ternyata salah satu Hantunya itu Anaknya sendiri kan Anak bungsunya kan Jadi dia dari kecil Ngeliat diri dia sendiri Iya Dan itu yang Hantu-hantu Spoiler lagi Sorry Hantu-hantu yang di sebelahnya Itu sebenernya Itu akan kejadian Di kemudian hari kan Iya Terlalu jenius Tapi yang kedua Haunting of Apa yang Udah gak suka gue Gak terlalu suka Midnight Mass tuh Yang setelah itu Yang ketiga Itu referensinya Kayak konsep-konsep Yang dipake di konser Jakarta kemarin Oh iya Makanya malekatnya begitu Tangannya segala macem gitu Oh itu Midnight Mass Salah satunya dari Midnight Mass Anjir Gereja-gereja itu Midnight Mass tuh Iya Gue big fan of Mike Flanagan Emang Mike Flanagan emang Dia belum Gak tau deh karya terakhirnya Apa ya Mike Flanagan Gue gak tau sih Tapi Flymaner gue gak terlalu The Fall of the House of Asher Judulnya Oh gue belum nonton Belum nonton juga gue Iya 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 Mike Flanagan ya Lu suka ya Kalo gue Ari Aster Ari Aster juga Mantep Film-film horror At 24 tuh Mantep-mantep Gila-gila Yang lucu Kemarin Istri gue tiba-tiba Out of nowhere Gara-gara tiktok juga Gara-gara kita ngomongin horror Nanti kamu pulang Kita nonton Serbian film Gue langsung shock Dia ngomong kayak gitu Gue langsungnya kayak shock Dari mana kamu ucuk-ucuk Ngomong mau nonton Serbian film Enggak nih gara-gara viral Di tiktok Gue sampai sekarang Sampai detik ini aja ya Gue gak akan berani Nonton film itu Gue baca resensinya Eh gue baca sinopsisnya doang Mual Iya Gue baca sinopsisnya doang Di wikipedia Mual Ngapain orang bikin kayak gini Siapa sih Gue sampai sekarang Lagi-lagi Karena kita tadi bahas soal tiktok Dan mereka lagi seneng dengerin Apa yang di tiktok kan Sampai mau nonton Gue kayak Gue sampai detik ini aja Gue diceritain orang Endingnya gimana Kejadian sadisnya Seperti apa Enggak kan gue mau nonton Sama Mental gue rusak Habis nonton film itu Gue jarang-jarang gitu Baca sesuatu doang gitu Sampai mual gitu Terus ada gitu Bahkan gak cuman orang yang nonton Tapi orang yang bikin ini Dan dipikirin nge-shotnya dari mana Segala macem Gila Gila itu Jangan nonton serbian film Tapi kan larangan Selalu ajakan Kalo kata orang kan Tapi menurut gue udah jangan Kecuali Mental lo emang sekuat itu Lo udah Don't care sama kehidupan lo Gitu ya Kayaknya lo nonton itu emang Kayaknya udah Ya cocok lah Tapi kalo buat gue Gak bisa gue Gak Ini hancur Gue kurang suka tuh Sama karya-karya yang Shock factor doang gitu Yang emang kayak Mengedepankan value Kayak Ini bikin lo shock loh gitu Disturbing gitu Iya Kayak Kayak gak ada muatannya gitu Buat gue kadang-kadang Tusa mix ten ya Gue tau ada karya seninnya juga Cuman Yang gak bukan buat gue lah Tapi Danila suka banget Gue langsung be with Lo suka dan Gue suka mal yang Disturbing-disturbing Cici emang beda Dia emang beda Bang Joko Anwar juga tuh suka tuh Dia kayaknya udah nonton serbian film Mungkin ya Mungkin Danila udah nonton Filmmaker horror Iya Heran Danila suka tuh Kalo gue gak bisa Dan yang pokoknya Danila tuh pas kesini Podcast dia cerita Ada satu film mal Ini orang di penjara Semua suruh bugil Di penjara itu Terus makannya harus di lantai Yang gitu-gitu Gue gak bisa Iya kayak beberapa Film-film yang genre-genre kayak gitu Dan gue coba nonton tuh Kayak gue gak habis pikir Yang kayak Apa sih Apa Apa nikmata sih Nonton kayak gini Aneh gitu Gue pernah ngomong sama Fedy Nuril Waktu itu gue syuting bareng Dan Fedy Nuril Bang Fedy Mantap lu selalu speak up Soal Prabowo Nah ya itu Buat dia aja Buat dia aja Nah tapi Intinya adalah Fedy Nuril Waktu itu gue ngomongin Soal kita ngomongin Film-film slicer Film-film yang sadis-sadis Terus gue iseng ngomong Menurut emang Tujuan film kayak gitu Apa sih Terus gue ngomong kayak gini Ya mungkin Tujuan film itu Pak Fedy Supaya kita ingat Siksa neraka Sekeseram itu Jadi kita bertobat lah Di dunia ini Terus dia ngakak Terus dia bilang Nah gue sekarang Akhirnya punya Purpose Nonton film kayak gitu Supaya Di akhirat Gue gak masuk neraka Nonton itu Sampai begitu Sampai begitu Bas Obrolan kita Tapi ya emang bener Purpose-nya apa gitu Kalau emang orang punya Fetis yang aneh-aneh Pengen bikin film kayak gitu Gak ada udah Emang ke jamaahnya dunia Kita ingat akhirat Jadi gitu Human Centipede Satu sama dua Yang buat Orang-orang suka Nonton film gitu Yang gak terlalu Gimana-gimana Dapatnya Gue males nonton Yang kayak Gue ngeliat gitu Yang kayak Apa sih Kenapa sih lu Bikin film kayak gini Dan mau nonton film kayak gini Dan cukup sukses Sampai ada sequel Sampai ketiga Sampai ketiga kan Human Centipede Gue inget banget dulu Waktu Gue kan ikut Baseball teladan kan Anak-anak tiga Terus habis itu Entah Di bulan puasa Terus mereka ngomong kayak gini Mal ikut ke rumah ini Kenapa Kita mau nobar Human Centipede Nama-nama gue Gak dipuasa juga Itu satu Yang kedua adalah Ngapain lu pada nonton film begitu Itu ngerusak mental Tapi Emang Ada dorongan Entah kenapa Di umur-umur SMA Untung ngelakuin hal-hal kayak gitu Yang kayak Ya gak tau Ya pengen tau aja kali Orang-orang umur segitu Lu temen-temen gue juga gitu Aneh-aneh aja gitu Kayak Apa sih lu Ngapain sih Gue gak habis pikir gitu Lu kenapa Lu punya masalah di rumah gitu Apa sih Iya dan kayak Servian film kan Impactnya tuh bukan Pas kita lagi nonton Tapi setelah nonton Setelahnya Itu yang jelek Setelah nonton Aduh makanya gue langsung Yang kayak Gak dulu deh Gue kayak Ada yang found footage Yang itu juga tuh Kesuku Barbar Terus dia Kannibalism gitu Gue juga Lupa gue Cannibal Holocaust Eh Cannibal Holocaust Gue sampe sekarang aja Gak ada keinginan gue Iya kayak ini Yang Ellie Roth Yang semacam Cannibal Holocaust Green Inferno juga Green Inferno Iya itu yang lebih gila Gue nonton yang kayak Hah Begitu Tapi lu nonton Green Inferno Gue gak berani gue Nonton Dikit Umur berapa ya Full Terus yang kayak Setelah itu Gue juga mempertanyakan Keputusan diri gue gitu Ngapain ya gue ikutannya Ngapain gue nonton ya Iya Pancing gak bisa gue Paling gak bisa gue nonton kayak gitu Kepikiran aja gue Gue sampe sekarang aja Nonton film-film yang kayak Saw Kayak gitu aja Sampe sekarang aja gue masih Impactnya itu Masalahnya bukan ketika kita nonton Nonton Saw tuh setelah Tapi bahkan gue gak bisa bandingin Thomas Saw loh Saw tuh masih ada plotnya Masih oke Iya kan Itu aja gue masih kepikiran Sampai sekarang Maksudnya kalo gue ada di posisi mereka Terus wah Udah gak Gak kebayang gue Gue tuh Gue ada satu film Indonesia Yang main Luna Maya Judulnya Bangsal 13 Gue ngomong ke Waktu Luna Maya Jadi bintang tamu gue Gue ngomong Mbak Luna Gue sampe sekarang Nge-face banget sama itu film Bukan karena Itu Yaudah karena lu yang main Apa segala macem Tapi endingnya bikin gue kepikiran Sampai sekarang Karena endingnya adalah Lu akhirnya Entah lu nya atau apa Gue lupa Intinya dia masuk ke situ Dan dia terkubur disitu Sama kayak The Boy Strip Pajamas Lu nonton kan Lu nonton tapi kan The Boy Strip Pajamas Yang bikin kita kepikiran itu adalah Akhirnya dia masuk ke Pembantaian itu kan Masuk ke situ Lu bayangin Perasaan itu Maksudnya perasaan Karakternya Perasaan lu Akhirnya Akhirnya masuk juga kan Anak lu yang selama ini Lu siksa mereka Anak lu aja masuk Sendiri disitu Itu yang bikin gue Ngebisa tidur Sebenernya Sebenernya Rating-rating film Tidak bisa diremehkan Itu sesuatu yang serius Gue merasa Banyak banget Film-film yang melekat Di memori gue Sampai sekarang itu Yang gue nonton Gak sengaja Pas masih kecil Yang sebenernya Pas dicek Ratingnya itu Bukan buat umur gue Di momen itu Film-film yang tiba-tiba Tayang di Besok Trans TV Kayak Butterfly Effect Apa namanya Dulu film apa Yang sepanjang film Dia cuma di dalam Perti mati doang Ke kubur tuh Berit Iya si Arian Reynolds tuh Ryan Reynolds Jadi agak Klasrophobic loh Gue semenjak nonton itu Pas masih kecil Dan gak bisa nonton Siksa kubur loh Males Makanya Kebaran ntar Kayak gue Gue penghabdi setan gitu Ada plotnya Gue masih bisa Nggak tau lah Lihat ntar lah Iya siksa kubur Sama Adegannya disitu Nah nih Fisk atau Lomba sihir Ditanya Kayak disuruh milih anak Kayak gitu Gak bisa Gak mungkin Sayang sama semuanya Nah iya Hindia show di Semarang Bulan apa bang? Ada Ada deh kayaknya deh Jujur lupa lagi tanggalnya Tanggalnya Ntar pasti di post Kalau udah harus di post Oke Oh ini menarik nih Pertanyaan terakhir nih Mau nanya Dalam lagu rumah ke rumah Lo banyak masukin nama temen Atau orang spesial Dalam hidup lo Bagaimana kalau suatu hari Orang tersebut Ada masalah sama lo Dan lo cancel dalam hidup lo Apakah lo menyesal Sudah menulis nama dia di lirik lo? Ada yang udah diganti namanya kok Sekarang Oh ada yang udah diganti? Iya Oh gitu gitu Ntar tanpa perlu gue sebut Cari aja lah di youtube Video-video live-nya Ketahuan kok siapa yang diganti Berarti memang Sudah ada yang nggak mau ya? Bukan nggak mau Emang kita yang nggak mau Oke 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 Sisi kitanya yang nggak mau Dan kalaupun lo nanti Menikah nih misalkan Lo menikah sama pasangan Lo terus dia denger lagu itu Kenapa yang kamu sebut Sebut mantan-mantan lo tuh Udah nggak akan jadi masalah tuh ya? Ya itu masalah ntar Menurut gue Live in the moment lah gue Ya mungkin Nggak tau ya Maksudnya Ya gue mah berharap ya Sama pasangan gue yang sekarang Terus nikahnya juga sama dia Gitu kan Jadi kayak Apa namanya Nggak perlu ada Adjustment-adjustment Apa-apa lagi gitu Cuman kayak Ya Ya lagu Ya lagu ya lagu gitu Mau segede apapun Segala macem Gimana Kalau suatu saat Kayak tiba-tiba ada lagu gue Yang mengganggu Orang-orang terdekat gue Dan bahkan Bukan harus rumah-rumah Bisa lagu lain Dan dibutuhkan Untuk tidak dibawakan lagi Yaudah tinggal Nggak usah dibawain lagi aja Udah bisa Ngambil statement segitunya Apa ngambil sikap segitunya Ya karena buat gue Kayak Apa sih yang mau dipertahanin Karena itu diminta Sama banyak orang Lagunya menghasilkan Ya jaman streaming Lagunya jalan sendiri kok Ya Tapi ya Yang di value nomor satu Itu kan sebenarnya hubungan lo Dengan orang-orang terdekat gitu Kalau emang ternyata kayak itu Apapun gitu Makanya gue bilang Lagu apapun Emang perlu kayak Nggak dibawain lagi Yaudah Nggak usah dibawain lagi aja Oke oke Dan ini Nanti lo ngomong ke kamera Terakhir gue Random aja sih Lo ada pesan dan Ini nggak Pesan dan Ya pesan sih Jatuhnya pesan ya Lo ada pesan nggak Untuk orang-orang yang Mungkin sempat kepikiran Mau bunuh diri Bas Lo ngomong aja ke kamera Gimana ya Kayak Itu sesuatu yang Apa ya bahasanya Di titik tertentu gue ngerti Kenapa rasanya itu berat banget Dan kayak Lo pengennya Aduh gue Nggak capek ya Gue nggak mau lanjut gitu Cuman Kalau kata Superman di komik Nothing is as bad As it seems gitu Nggak Semua hal itu Nggak seburuk yang lo bayangin Di momen itu gitu Di momen ini Lagi berat Berat banget Gue tau gitu Orang-orang terdekat lo Pasti nggak ada yang Mengecilkan masa lalu Cuman Coba lo kasih waktu 2-3 hari 4 hari lagi Dan terus lo ngeliat Momen itu Pas lo kayak lagi Terpuruk banget Ternyata nggak seburuk itu gitu Dan ternyata kayak Habis lo nggak jadi Melakukan itu Lo reach out ke temen-temen Terdekat lo Taruhan gitu Sama gue Miliar-miliaran Pasti Yang tiba-tiba dateng Ngedrop kerjaannya Tiba-tiba segala macam Dateng ke tempat lo tinggal Segala macam Di momen itu Pas lo bilang lo melakukan itu Ada banyak banget Dan itu yang Bakal bikin lo sadar Kalau yang sayang sama lo Itu banyak gitu Jadi yang peduli sama lo Sebenernya banyak Dan keadaannya Memang buruk gitu Tapi lo kasih waktu Sehari-dua hari Tidak seburuk Yang akan lo bayangkan Atau lo rasakan sekarang Jadi lo punya orang-orangnya Lo punya kekuatannya Buat jalanin Dan Apa namanya Masih banyak banget Hal-hal yang Bisa lo lakuin Gitu loh sebenernya Kalau lo Memilih untuk berlanjut Jadi Titipan gue Kayak Bertahan gitu Sebentar lagi aja Bertahan sebentar lagi aja Lo nggak perlu mikir kayak Gimana minggu depan Gimana bulan depan Gimana tahun depan Gimana besok ya Kalau pegangan gue itu gitu Kalau lo merasa kayak Pengen udahan Lo coba mikir gimana Bertahan sehari lagi aja dulu gitu Satu hari lagi Satu hari lagi Satu hari lagi Lama-lama kayak Tiba-tiba udah seminggu Udah dua bulan Terus lo ngeliat ke belakang Kayak oh gue bisa lewatin Dan gue tau Lo bisa karena gue juga bisa Tiba-tiba 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 Tiba-tiba